Di Laut Mayat Kembar di bawah Jembatan Ketidakberdayaan Gerbang Ngeraka, Muyu tidak lagi berniat berpura-pura dengan Mengpo. Karena Duke Meng tidak ada di sini, aku sendiri yang akan menanganimu. Muyu tidak mau menjelaskan terlalu banyak. Dia datang ke sini untuk mencari Duke Meng untuk berurusan dengan Mengpo. Ketika dia kembali dari segel reinkarnasi, Muyu bukanlah tandingan Mengpo. Namun kini, kekuatannya tidak lagi sama seperti dulu. Bahkan jika dia tidak bergantung pada Duke Meng, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Mengpo. Sekarang, hanya Mengpo yang memasuki Laut Mayat Kembar. Jika tebakan Muyu benar, pantasi Saon masih berjaga di luar dan tidak berani masuk. Artinya, Muyu hanya perlu menghadapi Mengpo sendirian. Selama dia membunuh Mengpo, apakah Duke Meng dalam masalah atau tidak tidak akan mempengaruhi Muyu. Seluruh tubuh Muyu melonjak dengan tanda emas. Begitu dekat, namun terpisah dunia, seketika memisahkan semua mayat yang berjarak 10 meter. Pedangki di tangannya menelan dan meludahkannya saat dia bergegas menuju Mengpo. Bukankah kamu datang ke sini untuk menemui ayahku? Mengapa kamu terburu-buru untuk mengambil tindakan? Jepit rambut perak di tangan Mengpo sekali lagi menghadapi serangan Muyu. Ketika keduanya bertabrakan, suara gemuruh yang aneh meledak, dan mayat-mayat di sekitarnya terguncang menjadi bubuk. Namun, mayat-mayat ini dengan cepat pulih dalam sekejap, dan tidak dimusnahkan. Dibandingkan melihatnya, aku lebih ingin membunuhmu. Cahaya pedang di tubuh Muyu berkedip dengan rune 8 trigram. Tanda hitam dan putih berkumpul di sekujur tubuhnya. Chaotik yindan yang juga terus berputar di sekelilingnya. Namun, Mengpo tiba-tiba mengangkat tangannya dan sup berwarna merah darah itu berubah menjadi ular merah. Ia meraung keras di udara dan merobek mayat-mayat itu. Ketika mayat-mayat itu melihat ular merah itu, mereka menghindar dengan ngeri, tidak berani menyentuhnya. Segera, ruang kosong yang besar dibersihkan di tanah. Kemudian, ular merah itu menghantam tanah hingga hancur. Setelah itu, peti mati aneh berwarna merah cerah perlahan melayang dari tanah. Orang tua, sudah lama tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Mengpo terkekeh. Tutup peti mati berubah menjadi genangan darah, memperlihatkan orang di dalam peti mati. Itu adalah seorang lelaki tua yang memakai topi jerami hitam. Dia adalah duke Meng, yang tampak seperti zombie. Yang mengejutkan Muyu adalah dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia tidak hanya kehilangan tangannya, tetapi dia juga kehilangan kakinya. Saat ini, dia tidak memiliki lengan atau kaki, hanya kepala. Mengpo dengan paksa membuatnya menjadi tongkat manusia. Wanita tua, potong anggota tubuhku. Cepat atau lambat, aku akan menemukanmu untuk membalas dendam. Duke Meng menatap Mengpo dengan kebencian. Matanya bercampur dengan kekejaman yang tiada taraf. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Mengpo. Salah satunya datang dari gerbang kehidupan dan kematian, sedangkan yang lainnya datang dari gerbang neraka. Awalnya Adipati Meng mengira mereka sedang jatuh cinta, namun ia tidak menyangka bahwa Mengpo dan Adipati Meng bersama karena ia menyukai jiwa Adipati Meng. Jika bukan karena mantra aneh gerbang kehidupan dan kematian yang tidak bergantung pada jiwa untuk bertahan hidup, mungkin Duke Meng akan menjadi mayat berjalan yang tidak sadarkan diri seperti mayat-mayat ini. Pak tua, kita baru saja bertemu. Apakah kamu tidak merindukan masa lalu kita? Senyuman Mengpo sangat menjijikan. Aku tidak menyangka kamu akan memotong kakinya. Sungguh kejam. Muyu memandang Duke Meng dengan simpati. Meskipun orang-orang dari gerbang kehidupan dan kematian bukanlah orang baik, Muyu setidaknya tahu bahwa Adipati Meng adalah orang yang tahu cara membalas kebaikan. Ini karena ketika dia pertama kali kembali ke masa lalu, jika bukan karena bantuan Duke Meng, dia tidak akan mampu membawa Deadwood Daddy keluar dari gerbang neraka. Mengpo masih menatap Duke Meng tanpa mengubah ekspresinya. Orang tua, saya selalu berpikir bahwa tidak mungkin bagi Anda untuk melarikan diri dari sini, tetapi seseorang mengatakan kepada saya bahwa orang bernama Muyu ini bisa melakukannya. Saya sangat penasaran, bagaimana Anda bisa terlibat dengan murid Dewa Sejati. Murid dari Dewa Sejati, Adipati Meng mengerutkan kening. Dia menoleh untuk melihat Muyu, tetapi hanya melihat gambar Tian Singsu. Dia lalu mencibir, Aku tidak kenal pria ini, tapi wanita tua, jangan biarkan aku mendapat kesempatan. Kalau tidak, aku akan memastikan kamu mati dengan kematian yang mengerikan. Cek cek, Pak tua, kamu tidak punya tangan dan kaki sekarang, dan aku telah meninggalkan jiwamu di luar. Bagaimana kamu akan melawanku? Mengpo tampaknya tidak khawatir sama sekali. Dia pasti sudah menyiapkan rencana yang sangat mudah jika dia berani datang ke sini. Alasan mengapa dia membiarkan Muyu melihat Duke Meng adalah karena dia mendengar bahwa di lain waktu, Duke Meng benar-benar membantu Muyu. Oleh karena itu, dia ingin mengetahui hubungan apa yang dimiliki Muyu dengan suami nominalnya. Adipati Meng berteriak dengan marah pada Mengpo, Wanita tua, jangan biarkan aku mendapat kesempatan. Kalau tidak, aku akan membuatmu membayar atas perbuatanmu padaku seratus kali lipat. Mengpo mengulurkan tangannya, dan Duke Meng sudah terbang menuju Mengpo. Dia mencengkeram lehernya, seratus kali lipat, menurutku kamu tidak punya peluang. Nenek Meng tertawa dengan kejam. Tangannya yang kurus dan kurus ditarik dengan kuat, dan benar-benar merenggut kepala Adipati Meng dari tubuhnya. Muyu melihat tindakan tanpa ampun Mengpo dan merasakan hawa dingin di lehernya. Wanita tua ini sebenarnya telah merobek leher Adipati Meng tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia sungguh kejam. Tapi yang membuat Muyu tidak berdaya adalah teknik gerbang kehidupan dan kematian ini sangat aneh. Meski kepala Adipati Meng terpisah dari tubuhnya, Adipati Meng hanya melolong kesakitan. Seluruh tubuhnya masih hidup. Orang ini hanyalah eksistensi yang tidak bisa dibunuh. Meskipun dia tidak bisa dibunuh, wajah Adipati Meng masih terpelintir karena rasa sakit. Kepalanya masih berada di tangan Mengpo, namun dia tetap berteriak dengan marah. Wanita tua, jangan buang energimu. Di laut mayat kembar, meskikau memotongku menjadi ribuan bagian, aku masih bisa pulih. Kamu tidak bisa membunuhku sepenuhnya. Muyu melihat mayat-mayat gila di sekitarnya dan mengerti mengapa Dukai Meng tidak bisa dibunuh. Itu bukan karena teknik gerbang kehidupan dan kematian yang kuat, tapi karena batas hantu laut mayat kembar di gerbang neraka melindungi Dukai Meng. Batas hantu laut mayat kembar tidak dapat dihancurkan sepenuhnya. Sama seperti bagaimana Muyu menggunakan pedang nyaki untuk menghancurkan sekumpulan kerangka, kerangka ini akan secara otomatis beregenerasi setelah beberapa saat. Adipati Meng terpaksa menjadi saudara kembar Mengpo dan menjadi salah satu kerangka di sini. Tidak peduli bagaimana tubuhnya dipotong oleh Mengpo, ia tetap akan beregenerasi. Hanya saja Mengpo menggunakan teknik aneh untuk mencegah generasi tubuh Adipati Meng. Muyu menduga alasan Mengpo membuat tangan Adipati Meng menjadi kruk adalah untuk memastikan tubuh Adipati Meng tidak bisa tetap utuh. Hanya dengan cara ini Dukai Meng tidak dapat melakukan apapun terhadap Mengpo. Aku tidak berencana membunuhmu. Aku hanya ingin tahu. Apa maksudmu dengan Muyu? Tubuh Mengpo berlumuran darah lagi, membungkus tubuh Dukai Meng yang tanpa kepala dan tanpa anggota tubuh dan menyegelnya di dalam peti mati. Muyu mencibir pada Mengpo. Apa? Apakah kamu begitu penasaran tentang siapa aku baginya? Gui Yezi mengirim kembali pesan yang mengatakan bahwa kamu membantu Adipati Meng melarikan diri, tapi aku tidak percaya itu. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan membantunya melarikan diri dari laut mayat kembar. Mengpo memandang Muyu, masih memegang kepala Dukai Meng di tangannya. Dia terlihat sangat aneh. Kamu ingin membantuku melarikan diri? Adipati Meng memandang Muyu dengan curiga. Dia tidak mengerti mengapa Muyu melakukan ini. Dia memiliki kesan tertentu tentang Tian Xing Su. Bagaimanapun, Tian Xing Su berasal dari generasi yang sama dengannya. Namun, dia tidak memiliki banyak persahabatan dengan Tian Xing Su. Sekarang, Muyu menyamar sebagai Tian Xing Su, yang membuatnya bingung. Muyu berkata dengan acu tak acu, apakah aku ingin membantumu atau tidak tergantung pada suasana hatiku. Pedang bayangan di tangannya menebas lagi, mengubah mayat di depannya menjadi debu. Cahaya pedang yang menutupi langit langsung meledak ke arah Mengpo. Tubuh bungkuk Mengpo tertawa aneh. Roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari jepit rambut perak, memamerkan taring dan cakar mereka saat mereka menerkam ke arah Muyu. Roh-roh ini lebih kuat dari roh-roh manapun yang pernah dilihat Muyu sebelumnya dari gerbang raka. Tampaknya mereka punya pikiran sendiri. Mereka tersebar di udara seperti ular lincah, melingkari energi pedang Muyu dan langsung menuju tubuh Muyu. Namun, formasi di depan Muyu berkedip, langsung menghalangi semua roh. Kedua kekuatan itu bertabrakan, menciptakan ledakan yang memekakkan telinga. Gelombang kejut yang kuat melanda, menyebabkan seluruh laut mayat kembar berguncang. Mengpo tidak khawatir sama sekali. Jelas, laut mayat kembar cukup kuat untuk menahan pertempuran antara para ahli melampaui kesengsaraan. Itu tidak akan hancur dengan mudah. Tahukah kamu kenapa aku menjaga laut mayat kembar di sini? Mengpo tertawa aneh. Muyu dengan dingin mendengus dan tidak bertanya lagi. Hal yang paling dia benci saat berkelahi adalah berbicara omong kosong. Siapa yang peduli kenapa dia menjaga laut mayat kembar? Dia akan membunuhnya terlebih dahulu dan berbicara nanti. Tanda hitam dan putih muncul di bawah kaki Muyu. Yin dan Yang yang kacau keluar dari formasi 8 trigram dan melilit pedang bayangannya. Saat ini, dia sudah tahu bagaimana menggunakan Yin dan Yang yang kacau untuk meningkatkan kekuatannya. Kultifasinya juga telah mencapai transending kesengsaraan, jadi dia tidak takut pada Mengpo. Mengpo melihat bahwa Muyu tidak punya niat untuk bertanya dan menjadi marah. Dia kemudian menjawab pertanyaannya sendiri. Karena sebagian besar si kembar di sini telah meminum sup Mengpo ku ketika mereka masih hidup. Suara tajam dan masam keluar dari tangan Mengpo. Dia memegang mangkuk yang terbuat dari tulang di tangannya. Mangkuk itu berisi sup berwarna merah darah yang mendidih. Sup Mengpo menyembur keluar dari mangkuk seperti air mancur. Dalam sekejap, seluruh laut mayat kembar ditutupi oleh sup Mengpo yang berwarna merah darah. Mangkuk kecil di tangan Mengpo sepertinya berisi seluruh lautan. Itu menghanyutkan semua mayat seperti air laut. Mayat-mayat itu tidak lagi menerkam Muyu. Sebaliknya, mata mereka bersinar merah dan tubuh mereka perlahan-lahan dipenuhi dengan sup Mengpo. Bahkan Raja Hantu saat ini meminum sup Oblivion yang berharga di tanganku. Mengpo tertawa nakal. Dia menjulurkan lidahnya yang aneh dan menjilat bibirnya yang keriput. Saat Mengpo selesai berbicara, enam aura tahap transending kesengsaraan tiba-tiba muncul dari segala arah. Ke enam aura ini berasal dari mayat kembar yang tak terhitung jumlahnya dan langsung mengelilingi Muyu. Murid Muyu menyusut. Enam aura tahap transending kesengsaraan ini adalah sisa-sisa dari enam Raja Hantu Gerbang Raka. 992. Aura Six Crossing Calamity Stage tiba-tiba mengelilingi Muyu dari berbagai arah. Enam kerangka berlumuran darah Mengpo muncul di sekitar Muyu. Kerangka-kerangka ini tidak sepenuhnya busuk. Awalnya, mereka sama dengan kerangka lainnya. Namun kini, setelah dikendalikan oleh Mengpo, lampu merah yang menggugah jiwa muncul di rongga mata mereka. Sayang sekali, saya bisa mengendalikan semua orang, tapi saya tidak bisa mengendalikan orang tua saya. Metode budidaya gerbang kehidupan dan kematian masih lumayan. Mengpo meraih kepala duke Meng dan berkata dengan sedikit penyesalan. Lalu, seolah memikirkan sesuatu, dia tertawa sinis, tapi itu tidak masalah, Pak Tua. Kamu tidak bisa melakukan apapun padaku tanpa jiwa, hehehe. Meskipun Mengpo meninggalkan jiwa duke Meng di luar dan tidak membawanya masuk, enam kerangka crossing calamity stage ini sudah cukup untuk menimbulkan ancaman besar bagi Muyu. Wanita Tua, cepat atau lambat aku akan membunuhmu, kata Adipati Meng dengan marah. Kami adalah pasangan tua, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Mari kita lihat bagaimana kita bisa menangkap Muyu yang masuk ke sini sendirian. Anda bisa pergi. Atas perintah Mengpo, semua kerangka yang berlumuran darah mulai berderit. Mereka dengan kaku bergegas menuju Muyu. Muyu tidak takut dengan kerangka lainnya. Satu-satunya hal yang dia takuti adalah enam kerangka crossing calamity stage. Saat ini, dua kerangka sudah menanggung beban serangan terberat. Mereka mengayunkan tinju mereka dan menabrak Muyu. Tinju ini menimbulkan pusaran yang kuat di udara, menekan udara, seolah-olah akan mengoyak seluruh area. Kekuatan tinju dengan kuat mengunci Muyu. Kemanapun Muyu melarikan diri, dia akan terjebak dalam sekejap. Muyu tidak berniat melarikan diri. Dia bergegas maju tanpa rasa takut dan meninju kerangka di depannya. Tubuhnya diubah oleh kekuatan roh hitam dan putih di tubuhnya. Tidak lagi sama seperti sebelumnya. Saat dia meninju, kekuatan tinjunya tidak lebih lemah dari kekuatan kerangkanya. Angin tinju yang kuat menyebar dengan mereka berdua sebagai pusatnya. Ia menyapu abis semua kerangka yang lebih lemah. Kerangka yang lebih lemah bahkan langsung dihancurkan menjadi bubuk. Kekuatan yang sangat kuat. Tinju Muyu hanyalah sebuah ujian. Dia ingin mengetahui seberapa kuat kerangka crossing calamity stage itu. Hanya dengan cara inilah dia dapat menemukan kelemahan mereka. Namun, ada juga ledakan yang memekakkan telinga dan tajam di belakangnya. Dua kerangka crossing calamity stage lainnya juga telah tiba. Tanda emas menyala di sekitar Muyu. Begitu dekat, namun dunia terpisah muncul, menghalangi serangan tiga kerangka crossing calamity stage lainnya. Tangan kanan Muyu sudah ditutupi dengan cabang roh kayu. Roh kayu telah menjadi sangat kejam sekarang. Aura pembunuh dari tinjunya diintegrasikan ke dalam kerangka di depannya. Ia ingin menjerat kerangka itu dan mengendalikannya. Namun, lampu merah menyala di kerangka itu, yang dengan ringan memantulkan Muling. Hal itu tidak terpengaruh oleh Muling. Bahkan Muling saat ini tidak efektif. Muyu mengerutkan kening. Di masa lalu, Muling tidak bisa melakukan apapun terhadap kerangka tahap bencana kembar di sini. Namun, Muling saat ini telah mengalami mutasi yang aneh dan masih tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada kerangka tahap bencana kembar. Dia tidak punya waktu untuk berpikir karena kerangka crossing calamity stage di atas dan di bawahnya sedang bergegas. Budidaya kerangka ini terlalu kuat. Bahkan jika dia memiliki iminenskai lain, mustahil baginya untuk memblokir kenamnya. Menabrak Pola formasi emas segera dihancurkan oleh enam kerangka crossing calamity stage. Namun, pola formasi di bawah kaki Muyu melintas dan formasi konstelasi timba langit telah memindahkannya menjauh, menghindari pengepungan yang fatal. Bagaimana ini mungkin? Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa menghindari pengepungan enam kerangka crossing calamity stage secara bersamaan? Meskipun kepala Adipati Meng berada di tangan Mengpo, dia juga melihat pertempuran tersebut. Wajahnya yang kuno dan tegang juga menunjukkan ekspresi kaget. Dia adalah anggota gerbang kehidupan dan kematian. Dalam formasi hantu tahap bencana kembar, metode kultivasinya telah menghasilkan tubuhnya yang abadi dan tidak bisa dihancurkan. Meskipun Duke Meng tidak bisa melarikan diri dari sini, dia bisa mengendalikan semua kerangka di sini. Enam kerangka crossing calamity stage secara alami berada di bawah kendalinya di masa lalu. Dia sangat jelas tentang kekuatan enam kerangka crossing calamity stage. Setelah si kembar gerbang raka mati dan terlempar ke tahap bencana kembar, kekuatan mereka tidak akan berhenti pada level saat mereka masih hidup. Sebaliknya, budidaya tubuh mereka akan meningkat seiring dengan meningkatnya budidaya orang-orang di luar gerbang neraka. Inilah kekuatan teknik gerbang neraka. Jika bukan karena si kembar tidak bisa meninggalkan tahap bencana kembar, mereka pasti akan menjadi kekuatan yang menakutkan. Duke Meng jelas tentang hal ini. Meskipun si kembar tidak bisa menggunakan teknik hantu, kekuatan dan kecepatan mereka jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh Muyu, yang tampak seperti dia hanya berada di surga ketiga dari tahap bencana penyeberangan. Namun, Muyu mampu melakukan ini, yang membuat Duke Meng merasa hal itu sungguh tidak terbayangkan. Muyu tidak menurunkan kewaspadaannya karena dia menemukan bahwa si kembar raja hantu tidak ada di sini. Dia ingat bahwa raja hantu telah menggunakan bendera hantu untuk menampilkan kekuatan suatu domain. Kemungkinan besar dia berada di tahap crossing calamity. Jika si kembar raja hantu ada di sini, maka itu akan lebih merepotkan baginya. Pada saat ini, pedang bayangan Ki melonjak ke langit. Tidak ada cara untuk merasakan maksud pedang antara langit dan bumi di sini, tapi cahaya pedang kian masih meraung tanpa henti dan ditebang secara dominan. Cahaya pedang yang tajam menyinari seluruh kerangka tahap bencana kembar dan secara langsung memotong dua kerangka tahap bencana melintasi di depannya menjadi bubuk halus. Namun, formasi hantu tahap bencana kembar terlalu aneh. Kerangka yang hancur di bawah pedang bayangan Ki Muyu perlahan muncul kembali dan terbentuk kembali. Tidak mungkin membunuh mereka sepenuhnya. Kek, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan bersamaku. Mengpo tidak bergerak. Dia hanya melayang di udara, memegang semangkuk darah di satu tangan dan kepala duke Meng di tangan lainnya saat dia menonton pertunjukan. Muyu sudah mengetahui karakteristik kerangka ini dari pertukaran sederhana tadi. Meskipun mereka memiliki budidaya yang sama dengan si kembar, mereka terbatas pada kekuatan dan kecepatan kerangka. Mereka tidak bisa menggunakan teknik hantu seperti orang asli di gerbang neraka. Namun, meskipun Muyu bisa memotong kerangka ini menjadi beberapa bagian, kerangka ini hanyalah keberadaan yang tidak bisa dibunuh. Ditambah dengan darah nenek Meng, kecepatan ke enam kerangka itu menjadi sangat ringan, dan kekuatan mereka juga beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika Muyu terus bertarung dengan mereka, orang pertama yang akan jatuh pasti adalah dia. Untuk menangkap bandit, tangkap dulu biang keladinya. Pedang Muyu tersapu lagi, menebas tiga kerangka tahap kesengsaraan di depannya. Dia ingin bergegas menuju Mengpo. Selama dia membunuh Mengpo, ke enam kerangka itu tidak akan terpengaruh oleh darah dan tidak akan memiliki kecepatan dan kekuatan seperti itu. Namun, kali ini, dua kerangka di depannya langsung mengelak dan dengan cepat menghindari pedangki. Mereka maju selangkah, dan semburan udara keluar dari bawah kaki mereka. Seolah-olah sebuah gunung jatuh ke tanah. Udara beriak ketika mereka mendekati Muyu, ingin menggunakan kekuatan mereka untuk membunuh Muyu. Muyu tidak punya pilihan selain menghentikan momentum ke depan secara paksa. Pedang di tangannya sekali lagi berbenturan dengan tinju lawan, menghancurkan tubuh lawan. Namun, ke enam kerangka itu datang satu demi satu, mengelilinginya dari arah yang berbeda dengan cara yang sangat teratur. Ketika satu dihancurkan, yang lain akan bergegas masuk. Ketika Muyu menghancurkan kerangka lain, kerangka yang baru saja berubah menjadi bubuk sudah pulih. Tidak ada gunanya. Sub Mengpoku telah membuat mereka berkali-kali lebih pintar. Tidak mungkin bagimu untuk menyingkirkan mereka berenam. Senyuman Mengpo sangat menakutkan. Dia sangat percaya diri dengan enam kerangka tahap kesengsaraan yang dia kendalikan. Formasi rune di sekitar tubuh Muyu tiba-tiba mengeluarkan fluktuasi yang hebat, menerbangkan enam kerangka. Segera setelah itu, formasi cian delapan trigram muncul di ujung pedang. Formasi delapan trigram berputar dengan cepat, dan aura tak berujung mengalir keluar dari formasi delapan trigram dan berputar mengelilingi pedang. Yin dan yang primal juga berputar di sekitar pedang, menyebabkannya memancarkan cahaya hitam dan putih yang aneh. Seluruh tubuh Muyu seperti matahari yang menyilaukan di dalam lautan mayat kembar yang tak bernyawa. Dia bersemangat dan penuh vitalitas, sama sekali tidak cocok dengan semua yang ada di sini. Pedangki yang tak ada habisnya menyapu seperti pohon kehidupan yang sedang mekar, menyebabkan semua kerangka tiba-tiba gemetar ketakutan. Mereka sangat takut dengan pedangki yang tak ada habisnya ini. Ketakutan ini murni datang dari naluri para kerangka karena sudah lama diselimuti oleh Yin Qi dari lautan mayat kembar. Mereka termasuk dalam kategori makhluk Yin ekstrim. Ketika mereka menghadapi pedangki yang tak ada habisnya ini, mereka seperti tikus yang melihat kucing, tidak berani bergerak maju. Namun, hanya karena mereka tidak berani bergerak maju bukan berarti Muyu akan membiarkan mereka pergi. Pedang surgawi sembilan godaan, guntur misterius jatuh. Pedangki yang tak ada habisnya langsung berubah menjadi busur petir biru yang tak terhitung jumlahnya di udara. Petir yang ganas dan mendominasi terbelah menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan. Dalam sekejap, bola petir yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar Muyu. Mereka berpindah-pindah di sekitar Muyu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Semua petir tertarik oleh Muyu dalam sekejap. Mereka meledak dengan keras di udara, berubah menjadi busur petir yang sepertinya menyulut kehampaan. Mereka menyerang kerangka yang terpana oleh pedangki Muyu. Pedangki yang tak ada habisnya berubah menjadi petir yang tidak hanya berisi yangki yang sangat kuat, tetapi juga kekuatan penghancur yang mengerikan. Ketika busur petir biru bersentuhan dengan kerangka tersebut, aura kematian pada kerangka tersebut segera padam oleh petir. Petir memasuki kerangka, menutupi mereka dengan lapisan petir yang sombong dan kuat. Bang! Kerangka yang terinfeksi petir langsung berubah menjadi debu. Namun, kali ini mereka tidak berkumpul kembali. Sebaliknya, petir yang dibentuk oleh pedangki dipadatkan oleh Rune, membentuk bola petir yang membungkus abu kerangka. Begitu mereka berkumpul kembali, mereka akan dihancurkan oleh petir. Ledakan! Pedangcianki berubah menjadi petir biru, bersilangan di udara dan mengelilingi enam kerangka tahap melewati kesengsaraan. Meskipun enam kerangka tahap melewati kesengsaraan memiliki kekuatan dan kecepatan yang luar biasa, mereka tidak berdaya menghadapi petir yang tak ada habisnya dan mendominasi. Mereka dibungkus oleh Muyu dan berubah menjadi enam bola petir biru. Batas hantu laut mayat kembar ingin memasang kembali enam kerangka tahap melewati kesengsaraan. Namun, petir yang kuat memastikan kerangka itu akan hancur segera setelah dipasang kembali. Dengan begini, menurutku para iblis terkutuk ini tidak akan datang mencari masalah. Pedangki di tangan Muyu berhenti. Cahaya pedang menembus udara dan langsung menuju Mengpo. Mengpo memandang Muyu dengan ekspresi muram. Dia tidak menyangka Muyu akan memikirkan metode seperti itu untuk membuat enam kerangka tahap melewati kesengsaraan kehilangan efeknya. Metode yang bagus. Aku benar-benar meremehkanmu. Wajah tua Mengpo yang seperti lumpur menunjukkan ekspresi marah. Kemudian, dia membawa semangkup darah ke mulutnya dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Namun, jika kamu pikir kamu bisa menghadapiku seperti ini, maka kamu terlalu berpengalaman. 993. Muyu memandang Mengpo dengan jijik. Setiap kali dia bertarung dengan orang-orang dari gerbang neraka, dia selalu merasa metode kultivasi pihak lain terlalu menjijikan. Namun, dia harus mengakui bahwa setelah Mengpo meminum sup Mengpo yang tampaknya tak ada habisnya di tangannya, Yinki seluruh tubuhnya telah menutupi sikap Muyu yang mengesankan. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain menggunakan kartu trufku. Mengpo tersenyum sedih. Kemudian, kerangka berpakaian hitam tiba-tiba muncul di belakangnya. Begitu kerangka ini muncul, seluruh laut mayat kembar sepertinya telah tenang. Seolah-olah semua fokus tertuju pada hal itu. Yinki di sekitarnya juga terus-menerus berkumpul ke arahnya, seolah-olah itu adalah sumber Yinki. Auranya stabil dan penuh dengan Yinki. Ini sangat aneh. Berdiri di sana, itu lebih seperti gunung yang menekan dada Muyu. Jantung Muyu berdetak kencang. Dia sudah tahu siapa pemilik kerangka ini. Itu adalah kembaran raja hantu. Sungguh momentum yang menakutkan. Aku khawatir ini setidaknya setengah langkah menuju tahap kenaikan besar. Hati Muyu juga sangat berat. Kerangka di depannya lebih kuat dari semua ahli crossing calamity stage yang dia temui. Meskipun belum mencapai tahap kenaikan besar, diperkirakan ia sudah mulai memahami dao surgawi tahap kenaikan besar. Namun, Muyu juga sedikit lega. Ketika dia kembali ke masa lalu, raja hantu telah mengeluarkan bendera hantu yang dapat menampilkan kekuatan sebuah domain untuk membantu. Muyu mengira raja hantu telah mencapai tahap kenaikan besar saat ini. Tampaknya bukan itu masalahnya. Kekuatan kerangka itu sama dengan orang-orang dari gerbang neraka. Dengan kata lain, raja hantu belum mencapai tahap kenaikan besar. Meski begitu, Muyu tidak berani meremehkan saudara kembar raja hantu saat ini. Karakter dengan setengah langkah ke tahap grid ascension jauh dari mudah untuk dihadapi. Ayo kita tangkap dia bersama-sama. Mengpo tertawa aneh. Dia menggunakan darahnya untuk mengurung kepala adipati Meng di udara. Kemudian, dia dan si kembar raja hantu di belakangnya bergerak pada saat yang bersamaan. Keduanya mengapit Muyu dari kiri dan kanan. Jepit rambut hantu Mengpo mengeluarkan gelombang lolongan hantu. Panjangnya mencapai seratus kaki dan menyerupai penusuk yang aneh dan tajam. Ujung jepit rambut hantu menembus kekosongan, menyebabkan aliran darah mengalir keluar. Suasananya sangat suram. Dalam sekejap mata, itu tiba di hadapan Muyu. Pedangki yang tak ada habisnya di tangan Muyu segera berubah menjadi kilat biru. Saat kilat menyambar, ia memancarkan aura maskulin dan kejam, seolah-olah dapat memusnahkan makhluk jahat apapun di dunia. Namun, saat petir Muyu hendak bertemu dengan jepit rambut hantu, raja hantu kembar tiba-tiba muncul di depan petir. Mereka mengulurkan tangan mereka yang dingin dan patah dan meraih pedang petir Muyu. Dengan baik. Kilatan petir yang digunakan Muyu untuk menangani kerangka kembar itu telah sepenuhnya dimusnahkan oleh raja hantu si kembar ketika mereka menangkapnya. Orang ini sama sekali tidak takut dengan petir. Segala sesuatu di dunia ini saling menguatkan dan menahan. Meskipun petir dapat menahan sebagian besar hal-hal suram, dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak peduli seberapa terkendalinya hal itu, tidak ada gunanya. Pada saat ini, jepit rambut hantu Mengpo telah melewati si kembar raja hantu dan menusuk ke arah Muyu. Tiba-tiba, pola formasi emas muncul di depan Muyu. Begitu dekat, namun dunia yang terpisah muncul kembali. Namun, jepit rambut hantu terlihat sangat tajam. Itu hanya diblokir sesaat sebelum langsung menembus pola formasi. Kekuatan Mengpo juga melampaui kekuatan Muyu. Tidak hanya itu, setelah raja hantu kembar menghancurkan pedang Ki Muyu, mereka tidak berhenti. Sebaliknya, mereka menginjak kekosongan dan terus mengulurkan tangan untuk meraih Muyu. Jepit rambut hantu dan si kembar raja hantu tiba di depan Muyu dalam sekejap mata. Keduanya mengepung Muyu, tidak memberinya kesempatan untuk menyerang. Hati Muyu juga bergetar. Chaotik Indan yang berputar di sekitar pedang klon bayangan. Pada saat yang sama, dia secara paksa bentrok dengan Mengpo dan raja hantu kembar. Bang! Pedang klon bayangan Muyu memblokir jepit rambut hantu Mengpo, tetapi kekuatan yang kuat datang dari telapak tangan si kembar raja hantu. Tangan Muyu terasa seperti dihantam batu besar. Seluruh telapak tangannya terasa sakit. Goski menyerbu tubuhnya dan ingin menghancurkan meridiannya. Muyu dengan cepat mundur. Itu hanya pertukaran sederhana, tapi Muyu sudah menderita kerugian. Kekuatan roh hitam dan putih di tubuhnya dengan cepat melonjak dan menelanki hantu dari raja hantu kembar. Namun, pihak lain tidak memberi Muyu kesempatan untuk bernafas. Tubuh raja hantu kembar meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Mereka sekali lagi melambaikan tangan dan menamparkan Muyu. Kecepatan pihak lain sangat cepat sehingga dia hampir tidak bisa bereaksi. Budidaya Ghost Lord Twins hampir setengah langkah menuju tahap grid ascension. Kekuatan semacam ini cukup menakutkan. Saat telapak tangan ditampar, Goski yang kejam berhamburan kemana-mana. Sebenarnya ada jejak aura domain. Ledakan. Muyu mengatupkan giginya dan dengan cepat mundur. Telapak tangan raja hantu kembar yang mampu menghancurkan langit dan bumi langsung menamparkan tanah laut mayat kembar. Seluruh laut mayat kembar bergetar hebat. Goski yang suram menyapu dengan telapak tangan sebagai pusatnya, memutar mayat yang lemah menjadi debu. Aku harus menemukan cara untuk menghadapi si raja hantu kembar. Pikiran Muyu berpacu. Meskipun Mengpo tidak bisa menggunakan teknik hantu si kembar karena duke Meng, alat hantunya sangat kuat. Si kembar raja hantu telah memaksa Muyu ke dalam kondisi yang menyedihkan dengan mengandalkan kecepatan dan kekuatan mereka. Jika dia tidak menemukan cara untuk menghadapi salah satu dari mereka, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan di laut mayat kembar saat ini. Pola susunan delapan trigram beriak di bawah kaki Muyu. Pola susunan hijau muncul dan berubah menjadi tirai air. Itu langsung menyatu ke dalam kehampaan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, sosok Muyu tiba-tiba menjadi ilusi, seolah tidak bisa dilihat. Mengpo juga menemukan keanehan teknik susunan Muyu. Namun, dia dan raja hantu kembar saat ini lebih kuat dari Muyu. Oleh karena itu, dia tidak panik sama sekali. Dia hanya mencibir dan berkata, Kahlian yang tidak berarti. Mengapa kamu tidak menyerah saja? Saat dia mengatakan itu, jepit rambut hantu sekali lagi memancarkan cahaya hijau pucat dan cahaya merah darah. Kedua lampu itu saling terkait satu sama lain dan dipenuhi dengan bau busuk yang korosif. Itu memuakkan. Kedua sinar cahaya ini dengan cepat bergegas menuju Muyu, dan kemanapun mereka pergi, mayat kembar akan mencair seperti es dan salju segera setelah mereka bersentuhan dengan lampu merah dan hijau. Untuk apa kamu melamun? Cepat dan menghindar. Ini adalah teknik hantu wanita tua ini, ekstrim yin devoring. Ini sangat korosif. Jangan langsung menerimanya. Meskipun Duke Meng terlihat sangat murung, melihat Muyu akan dimakamkan di bawah lampu merah dan hijau, dia tidak bisa tidak mengingatkannya. Karena dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan Mengpo padanya, dia lebih percaya bahwa orang yang tiba-tiba masuk ini bisa membunuh Mengpo dan membalaskan dendamnya. Orang tua, kamu berpihak pada orang luar. Ini membuatku sangat sedih. Tapi tidak peduli seberapa banyak kamu mengingatkanku, itu tidak ada gunanya. Dia sudah mati. Mulut ompong Mengpo memperlihatkan senyuman aneh. Dia masih percaya pada kecepatannya karena raja hantu laut mayat kembar telah menutup rute pelarian Muyu. Muyu tidak bisa mundur. Dia hanya bisa menghadapi ekstrim yin devoringnya secara langsung. Telapak tangan Ghost Lord Twin Corsi yang sangat kuat bersiul di udara. Mereka muncul di belakang Muyu dan menamparkan bagian belakang kepala Muyu. Pada saat ini, pelahap yin ekstrim juga dengan cepat bergegas ke depan Muyu. Tidak peduli seberapa cepat tubuh Muyu, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Suara mendesing. Lampu hijau pucat dan lampu merah menembus tubuh Muyu pada saat yang sama, memakukan Muyu di udara. Pada saat ini, telapak tangan raja hantu laut mayat kembar juga menamparkan dada Muyu. Mengpo mengungkapkan ekspresi bangga. Selama dia membunuh Muyu, semuanya akan mudah. Mendesah. Saya pikir setelah bertahun-tahun, orang luar akhirnya muncul dan saya bisa menggunakan aura kematiannya untuk membantu saya melarikan diri. Sayangnya wanita tua ini terlalu jahat. Bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Duke Meng, yang hanya memiliki kepalanya tersisa, memandang Muyu dengan kecewa. Dia menghela nafas sedikit. Dia takut dia tidak bisa meninggalkan tempat ini seumur hidupnya. Tanda pisah-tanda pisah. 10 mil jauhnya dari gerbang neraka, Tian Ran telah mundur dengan cepat. Dia mengambil suai kecil dan melompat menjauh dari gerbang neraka. Dia tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya di dekat gerbang neraka. Belum lagi apakah dia bisa mengalahkan penguasa hantu gerbang neraka atau tidak, begitu mereka berdua bertarung, itu akan menimbulkan keributan besar. Ini pasti akan membuat khawatir orang lain di gerbang neraka. Jika raja hantu muncul, maka mustahil baginya untuk melarikan diri. Namun, Tian Ran ingin melarikan diri, tetapi Neter mengikutinya seperti bayangan. Kecepatannya tidak lebih lambat dari Tian Ran, dan dia tidak langsung menyerang Tian Ran. Itu lebih seperti permainan kucing dan tikus. Gadis kecil dari sekte debu merah, aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Apakah Muyu telah memasuki gerbang neraka? Neter bertanya dengan tenang. Tian Ran melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Ketika dia berada sekitar 1000 mil jauhnya dari gerbang neraka, dia berhenti dan berbalik untuk melihat Neter, yang ditutupi bayangan kuning. Jika kamu ingin menyakiti kakak Muyu, kamu harus meminta pedang di tanganku terlebih dahulu. Tian Ran dengan ringan berteriak. Teratai emas mekar sekali lagi, dan pedang embun abadi mengeluarkan cahaya kemasan. Rasanya seperti air musim bugur yang dingin dan menggigit mengalir deras menuju Neter. Bahkan jika dia menyerang Neter sekarang, itu tidak akan membuat orang-orang di gerbang neraka khawatir. Kalau begitu aku akan menangkapmu dan menggunakanmu untuk menghadapinya. Saat ini, Neter masih menginjak ular piton yang menakutkan itu. Ular piton itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit teratai emas. Di saat yang sama, sosok seperti bayangan Neter tiba-tiba tersebar, berubah menjadi tangan kuning raksasa. Itu menutupi langit dan menutupi bumi saat ia bergegas menuju Tian Ran. Teratai emas Tian Ran ditelan seluruhnya oleh ular piton raksasa. Tangan raksasa Neter juga sangat kuat, membuat Tian Ran tidak bisa mundur. Dia akan dilindungi. Namun, saat ini, cahaya pedang emas membubung ke langit. Energi pedang dingin yang menggigit itu agung, bermartabat, dan anggun. Ia bangkit dari tangan Tian Ran dan menerobos tangan kuning raksasa penghancur itu. Itu benar-benar menghancurkan serangan Neter. Energi pedang melesat ke langit, seolah tiba-tiba menghancurkan angin dan awan di langit, menyebabkan seluruh langit bergetar. Apa menurutmu aku begitu mudah ditindas? Mata Tian Ran bersinar dengan cahaya kemasan. Pedang embun abadi di tangannya memiliki aura yang agung. Ia sebenarnya mampu berkomunikasi secara samar dengan maksud pedang dari langit dan bumi. Pemanggilan Sembilan Pedang Surgawi, Pedang Bintang Jatuh Tian Ran tiba-tiba berteriak. Cahaya kemasan di tubuhnya sangat kuat. Semua orang mengira dia hanyalah putri surgawi dari Sekte Debu Merah, tetapi mereka melupakan identitas mengejutkan lainnya. 994 Mungkin identitas Tian Ran sebagai putri surgawi dari dunia fana membuatnya menjadi pusat perhatian di dunia budidaya. Namun, yang tidak diketahui dunia adalah bahwa Jian Ying Chen Feng adalah ayah Tian Ran. Ketika Tian Ran tinggal di Gunung Debu Jatuh selama setahun, meskipun dia tidak mengungkapkan identitasnya, Feng Hao Chen sudah tahu siapa Tian Ran dan mengajarkan sembilan panduan pedang surgawi kepadanya. Saat ini, Tian Ran berdiri di udara seperti Dewi yang suci dan anggun. Pedang embun abadi di tangannya memancarkan cahaya kemasan elegan yang menembus langsung ke awan. Energi pedang di langit menggerakkan angin dan awan, secara samar berkomunikasi dengan maksud pedang dari surga. Kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya melayang turun dari langit. Kelopak bunga ini sangat jernih dan sepertinya tidak memiliki pola apapun. Namun, tiba-tiba, niat pedang dingin yang menggigit muncul dari semua kelopak bunga. Itu seperti pedang dewa yang jatuh dari langit penuh bintang. Setiap energi pedang sangatlah misterius. Menggunakan pedang meteorit bintang jatuh, itu dengan jelas menunjukkan maksud pedang dari pedang surgawi. Suara mendesing Niat pedang yang memenuhi langit membentuk angin kencang yang dengan cepat jatuh ke arah piton kuning dan huangkuan. Energi pedang sangat cepat dan murni, ingin memusnahkan semua kejahatan di dunia. Piton kuning awalnya ingin melahap niat pedang Tian Ran lagi. Namun, saat ia menelan niat pedang pertama yang jatuh dari kelopaknya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tidak semuanya bisa dilahap olehnya. Niat pedang menyerang tubuh piton kuning, masuk melalui mulutnya yang berdarah dan keluar dari tenggorokannya. Itu secara paksa menembus lubang besar di tubuh piton kuning. Setelah piton kuning ditembus oleh niat pedang, ia menjadi sangat mudah tersinggung dan meraum dengan ganas. Namun, lebih banyak lagi niat pedang yang jatuh dalam sekejap. Kali ini, piton kuning ingin melarikan diri, tapi sudah terlambat satu langkah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Energi pedang-pedang meteorit bintang jatuh-jatuh dengan kuat dan langsung menembus piton kuning. Tubuh piton kuning itu seperti kertas dan langsung ditusuk ke dalam saringan. Sekarang, Saudari Tian Ran Suai Kecil berteriak dari bahu Tian Ran. Tian Ran baru mempelajari sembilan belenggu pedang surga, tetapi dia belum mencapai tahap di mana dia dapat berkomunikasi dengan langit dan bumi. Baru saja, Suai Kecil telah mengajari Tian Ran cara menggunakan pedang sembilan belenggu surga yang sebenarnya. Baiklah. Pedang embun abadi di tangan Tian Ran miring. Pedang kitirani datang dari langit dan dengan keras menebas ular piton kuning itu. Meskipun Tian Ran masih belum terbiasa menggunakan maksud pedang cakrawala, bagaimanapun juga, dia berbakat dan cerdas. Di bawah bimbingan komandan kecil, kekuatan pedangnya sangat kuat meskipun dia belum menguasai satu level pun. Sinar pedang emas pedang embun abadi menebas dari langit, langsung menyebarkan ular piton kuning yang telah dilubangi oleh pedang bintang jatuh. Namun, sosok Huang Kuan sudah melayang keluar dan meninggalkan jangkauan pedangki. Meski ular piton di bawahnya telah hancur, sepertinya dia tidak mengalami luka apapun. Dia bahkan tidak mengungkapkan penampilan aslinya. Namun, kali ini, ketika dia berbicara, suaranya sedikit terkejut, pedang sembilan belenggus surga yang sangat kuat. Kamu benar-benar mempelajari gerakan ini. Aku tidak hanya mempelajari jurus ini, aku juga ingin membunuhmu. Tian Ran mendengus pelan, pedang embun abadi di tangannya sekali lagi menimbulkan angin dan awan di langit. Namun, saat ini, sosok Huang Kuan tiba-tiba menghilang di langit. Dia datang dengan cepat dan pergi dengan cepat, seolah-olah dia langsung melarikan diri. Saat Tian Ran merasa ini agak aneh, suara Huang Kuan sekali lagi bergema di langit. Kamu telah melampaui ekspektasiku. Namun, hanya berdasarkan ini, kamu masih tidak bisa mengalahkanku. Suara Huang Kuan seolah muncul ke segala arah, seolah tersembunyi di berbagai tempat. Tidak mungkin untuk menentukan lokasi spesifiknya, seolah-olah dia ada di mana-mana. Kemudian, ular piton kuning tiba-tiba muncul dari tanah. Tian Ran melihat ular piton yang tak terhitung jumlahnya yang tiba-tiba muncul dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia berteriak ketakutan, kamu bukan seseorang dari gerbang neraka. Ya, tapi saya juga tidak. Itu tergantung bagaimana Anda menafsirkannya. Suara Huang Kuan sangat aneh. Tanda pisah-tanda pisah. Di Laut Mayat Kembar. Duke Meng, yang hanya tersisa kepalanya, sangat kecewa. Dia mengetahui kelemahan Meng Po dan juga tahu cara menghadapinya. Selama dia bisa meninggalkan Laut Mayat Kembar, dia pasti punya cara untuk menangkap Meng Po. Namun, sekarang dia telah dipotong-potong oleh Meng Po yang kejam, bahkan jika dia masih mempertahankan kesadarannya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Awalnya, dia berharap Muyu, yang telah membobol Laut Mayat Kembar, akan dapat membantunya menangkap Meng Po, tetapi sekarang tampaknya orang asing yang tiba-tiba ini tidak dapat melakukan semua ini di matanya. Pelahap yin ekstrim Meng Po dan telapak tangan Raja Hantu Kembar mendarat di tubuh Muyu satu demi satu. Wajah Meng Po yang seperti krisan memperlihatkan senyuman yang aneh dan menyeramkan. Dia bahkan bisa membayangkan adegan otak Muyu berceceran di mana-mana dan tubuhnya menghilang. Selama dia membunuh Muyu dan menangkap jiwa Muyu, itu akan menjadi kontribusi besar bagi Istana Tiga. Suara mendesing. Pelahap yin ekstrim merah dan hijau bergantian telah menembus tubuh Muyu. Raja Hantu Sikembar juga telah menamparkan hati Muyu. Namun, apakah itu serangan pelahap yin ekstrim atau serangan Sikembar Raja Hantu, seolah-olah mereka terkena ilusi. Mereka melewati tubuh Muyu, tapi Muyu masih berdiri di tempatnya. Dia bahkan tidak berkedip. Bagaimana ini mungkin? Mengpo terkejut. Matanya yang keruh dan menyeramkan tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Pelahap yin ekstrimnya jelas telah menembus tubuh Muyu, tetapi Muyu bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia bahkan memandangnya dengan jijik. Tidak hanya itu, telapak tangan si Raja Hantu Kembar, yang sedang mengumpulkan kekuatan, telah meleset. Mereka telah melewati tubuh Muyu dan bertabrakan dengan pelahap yin ekstrim. Ledakan. Pelahap yin ekstrim sangatlah jahat. Itu benar-benar telah merusak dan melelekan tangan si Raja Hantu Kembar. Raja Hantu Kembar Mengpo juga sangat merusak bangsanya sendiri. Meskipun si Raja Hantu Kembar sangat kuat, mereka tetap tidak bisa menahan serangan ini. Yang paling penting, sebelum Raja Hantu Kembar diserang oleh pelahap yin ekstrim, kekuatannya yang kuat juga telah menghancurkan pelahap yin ekstrim. Kekuatan mengamuk mengalir melalui pelahap yin ekstrim dan ke dalam jepit rambut hantu Mengpo. Jepit rambut hantu tiba-tiba bergetar. Dengan suara, kaca, retakan muncul di sana. Tidak. Mengpo memandang jepit rambut hantu miliknya dengan rasa sakit hati yang tiada taraf. Jepit rambut hantu ini adalah alat ajaibnya yang paling kuat. Setelah menyempurnakannya selama bertahun-tahun, hal itu telah lama terhubung dengan pikirannya. Pada saat ini, pukulan si Raja Hantu Kembar, yang jauh lebih kuat dari miliknya, telah mendarat di jepit rambut hantu. Kekuatan pukulannya juga disalurkan ke tubuhnya, menyebabkan ki hantu di tubuhnya berjatuhan. Dia meraih jepit rambut hantu dan mundur dengan keras. Namun, Ghost Lord Wins juga telah sepenuhnya dicairkan oleh ekstrim yin defor miliknya. Pelahap yin ekstrim sangat kejam. Setelah meleburkan si Kembar Raja Hantu, si Kembar Raja Hantu tidak berkumpul kembali secepat yang lain. Sebaliknya, kecepatan mereka berkumpul kembali menjadi sangat lambat. Jadi barangmu bisa menahan mayat kembar ini? Ironis sekali. Muyu dengan dingin menatap Mengpo. Dia baru saja menggunakan susunan cermin yang kuat. Pada saat kritis, dia dengan paksa mengubah posisinya dan membutakan mata Mengpo. Kemudian Muyu menggunakan susunan, angin-angin menggeser bunga ke pohon, untuk secara paksa mentransfer serangan si Kembar Raja Hantu ke pelahap yin ekstrim Mengpo. Namun, saat ini, dia juga telah mengonsumsi banyak kekuatan spiritual. Karena menggunakan susunan angin-angin yang memindahkan bunga ke pohon untuk menyelesaikan serangan Raja Hantu Kembar, itu juga cukup berat baginya. Si Kembar Raja Hantu adalah sosok yang setengah langkah menuju tahap kenaikan besar. Tidak mudah untuk memindahkan telapak tangan mereka. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Dukai Meng, yang menyaksikan pertempuran dari samping, juga terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa Muyu pasti akan mati di bawah serangan menjepit Mengpo dan si Kembar Raja Hantu. Dia tidak menyangka Muyu akan menggunakan metode lain untuk menghindari serangan fatal ini. Dia tidak hanya melukai Mengpo, tapi dia juga mencegah si Raja Hantu berkumpul kembali dengan cepat. Pedang bayangan di tangan Muyu sekali lagi mengangkat pedang Cian Ki. Pedang Ki yang tak ada habisnya langsung berubah menjadi kilat biru di udara. Petir telah mengepung si Raja Hantu Kembar yang belum pulih sepenuhnya. Pola susunan petir yang kuat menghantam Ghost Lord Twins. Kali ini, mayat Raja Hantu Kembar tidak bisa lagi menahan petir tirani Muyu. Apakah kamu pikir kamu bisa menyakitiku seperti ini? Kamu terlalu naif. Meskipun Raja Hantu Kembar Mengpo mematahkan jepit rambutnya, dia tidak mudah dikalahkan. Melihat si Raja Hantu Kembar dihancurkan oleh petir dan tidak dapat berkumpul kembali, hatinya dipenuhi dengan kebencian. Dia meraung dan bergegas menuju Ghost Lord Twins, ingin menghancurkan petir. Namun, susunan delapan trigram hitam dan putih menghalangi jalan Mengpo, tidak membiarkan Mengpo mendekati Raja Hantu Kembar. Bukankah lebih adil jika kita bertarung satu lawan satu? Tubuh Muyu bersinar dengan pola susunan misterius. Pedang bayangan muncul dan menghilang di sekelilingnya. Seolah-olah ada pedang surgawi yang tersembunyi di mana-mana di sekelilingnya. Bertarung satu lawan satu. Biarpun kita bertarung satu lawan satu, kamu bukanlah lawanku. Nenek Meng tertawa aneh. Dengan lambayan tangannya, mangkuk yang digunakan untuk menampung sup nenek Meng muncul kembali di udara. Saat ini, mangkuk sudah penuh dengan darah berbau busuk. Gelembungnya sangat mengerikan, seolah-olah itu adalah cairan yang ditinggalkan oleh mayat yang basah kuyuk. Jepit rambut yang retak di udara dengan cepat menyusut dan jatuh ke dalam mangkuk Mengpo. Jepit rambut itu ternoda oleh air berwarna merah darah. Retakan yang muncul di sana sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Muyu mengerutkan kening. Samar-samar dia merasa ada sesuatu yang salah. Nah, ketika dia bereaksi, dia mendengar suara siulan lain di belakangnya. Enam kembar tahap melewati kesengsaraan yang awalnya terjebak oleh petir Muyu telah terbebas dari petir dan mengepung Muyu. Kenapa aku merasa enam si kembar tahap melewati kesengsaraan menjadi lebih kuat? Apa yang sedang terjadi? Mata Muyu berkilat dengan tatapan bingung. Pada saat ini, Adipati Meng, yang kepalanya hanya tersisa, tiba-tiba berkata, tubuh pemakan Yin Ekstrim milik wanita tua ini sangat kuat. Petirmu dilahap oleh seni hantu miliknya. Tubuh pemakan Yin Ekstrim tidaklah sederhana. Ia sekarang telah melindungi enam kembar tahap kesengsaraan yang melewati. Pedang bayangan Muyu bersinar dengan pola susunan petir lagi dan menebas si kembar tahap melewati kesengsaraan. Namun, saat petir menjalar ke si kembar, tidak mengubah mereka menjadi abu seperti sebelumnya. Sebaliknya, aura jahat muncul dari si kembar dan menghancurkan pola susunan Muyu. Petirmu dibentuk oleh pola susunan. Ini bukan petir asli. Bagaimana bisa menahan tubuh pemakan Yin Ekstrim milikku? Meng Po mencibir. 995. Ada delapan kultifator crossing calamity stage. Bahkan jika tujuh dari mereka hanyalah mayat dan tidak bisa menggunakan mantra apapun, kecepatan dan kekuatan mereka cukup menakutkan. Itu sudah cukup untuk menimbulkan ancaman bagi Muyu. Terutama saudara kembar dari master gerbang neraka, yang setengah langkah menuju tahap kenaikan besar. Dengan satu pukulan, ia bisa menghancurkan langit dan bumi. Muyu tidak berani meremehkannya. Pedang bayangan Ki Muyu tersapu lagi. Cahaya pedang menyala dan menebas mayat di sekitarnya. Namun, kali ini, bukan saja mayatnya tidak dihancurkan oleh pedang Ki Muyu, bahkan ia menyerap pedang Ki Muyu. Sungguh aneh, melahap Yin Ekstrim. Muyu dengan cepat mundur, menghindari pukulan dari raja hantu kembar. Enam mayat crossing calamity stage lainnya juga menyerang, tidak memberi Muyu kesempatan untuk bernapas. Pola formasi di sekitar Muyu melonjak lagi, dan formasi bayangan cermin muncul lagi. Dia telah menghindari pengepungan enam mayat crossing calamity stage. Formasi bayangan cermin dapat membingungkan lawan dan membingungkan mereka. Bahkan jika mayat itu ingin menyerang Muyu, mereka akan salah menilai posisi Muyu. Namun, formasi bayangan cermin tidak menghentikan mayat-mayat ini lama-lama. Setelah Mengpo bergegas ke formasi bayangan cermin Muyu, dia telah menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan formasi tersebut. Cahaya biru dan hijau merah darah di tubuhnya tiba-tiba meledak dengan dia sebagai pusatnya, menelan pola formasi yang dibuat oleh Muyu lagi. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, teknik susunanmu tidak berguna di hadapanku. Mengpo mencibir. Muyu tidak menyangka akan bertemu lawan yang begitu sulit. Tingkat budidaya Mengpo lebih tinggi dari miliknya. Meskipun dia meninggalkan si kembar di luar laut mayat kembar, dia memiliki tujuh mayat crossing calamity stage. Itu cukup membuat Muyu pusing. Si kembar raja hantu mendekati Muyu sekali lagi. Telapak tangan mereka dipenuhi kekuatan seribukati saat mereka mencakar wajah Muyu. Muyu hanya merasakan hembusan angin tajam dari telapak tangan si raja hantu kembar. Dia nyaris tidak berhasil memalingkan wajahnya ke samping. Tetapi pada saat ini, kekuatan melahap datang dari telapak tangan raja hantu kembar, melahap arah ilusi seratus wajah di wajah Muyu. Formasi ilusi seratus wajah telah rusak. Penyamaran Muyu sebagai Tian Xingzu terlihat, memperlihatkan wajah aslinya. Cek-cek, wajah yang muda dan tampan. Pak tua, dia jauh lebih tampan darimu. Mengpo tiba-tiba menjulurkan lidahnya dan mengjilat bibirnya. Penyihir tua, kamu benar-benar membuatku merasa jijik. Muyu memandang Mengpo dengan jijik. Dia dengan cepat menyentuh wajahnya. Untungnya, hanya formasi ilusi seratus wajah yang rusak. Wajahnya tidak cacat. Adipati Meng juga terkejut. Dari mana asalmu? Kamu masih sangat muda. Kamu masih berminat untuk mencari catatan leluhurmu. Apakah Anda punya cara untuk menghadapi pelahap yin ekstrim penyihir tua ini? Muyu berteriak. Dia berbalik dan menghindari serangan tiga pembudidaya crossing calamity stage. Adipati Meng mendengus. Anak muda, tidak mungkin bagimu untuk mengalahkan penyihir tua ini di Laut Mayat Kembar. Laut Mayat Kembar adalah tempat yin yang ekstrim. Pelahap yin ekstrimnya akan sangat kuat di sini. Pada dasarnya tidak mungkin untuk mengalahkannya. Kamu harus melakukannya tinggalkan tempat ini. Tinggalkan tempat ini. Jika aku meninggalkan tempat ini, aku tidak akan bisa melarikan diri. Muyu tahu ada suara fantasi lain di luar. Mungkin suara fantasi sudah menyampaikan berita itu kepada Raja Hantu. Raja Hantu jauh lebih kuat dari saudara kembarnya. Ketika saatnya tiba, akan lebih sulit bagi Muyu untuk melarikan diri dari begitu banyak penggarap crossing calamity stage. Kalau begitu kamu harus membantuku mengumpulkan tubuhku. Selama tubuhku masih utuh, aku bisa menggunakan ekstrim yang devoring untuk menahan penyihir tua ini. Duke Meng dengan cepat berkata. Meng Po tertawa sinis. Orang tua, kamu ingin tubuhmu tetap utuh. Saya tidak berpikir Anda punya kesempatan. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba meledakan altar di pintu keluar Laut Mayat Kembar dengan tubuh pemakan yin ekstrimnya. Altar itu dihancurkan secara paksa. Untuk menangkap Muyu, penyihir tua ini telah menghancurkan pintu keluarnya juga. Sebelum memasuki Laut Mayat Kembar, Meng Po telah menempatkan jiwa dan tangan Adipati Meng di luar. Sekarang dia telah menghancurkan pintu keluar, dapat dikatakan bahwa dia telah memotong satu-satunya jalan keluar Muyu dan mengakhiri campur tangan Duke Meng. Brengsek, hati Muyu tenggelam. Sekarang pintu keluarnya hancur, akan lebih sulit baginya untuk melarikan diri. Penyihir tua, kamu kejam sekali. Duke Meng meludah. Meng Po tertawa aneh. Jangan khawatir. Setelah saya menangkap bocah ini, pantasi sound secara alami akan memperbaiki pintu keluarnya. Untuk saat ini, Anda harus dengan patuh membiarkan diri Anda ditangkap. Cahaya jahat pelahap yin ekstrim meledak ke arah Muyu lagi. Muyu menghindarinya dan mendarat di belakang Duke Meng. Cahaya jahat meledak ke arah kepala Duke Meng, tetapi yang mengejutkan Muyu, Duke Meng benar-benar membuka mulutnya dan menelan cahaya jahat itu. Benda yang bisa menghancurkan semua mayat itu tidak efektif melawan Duke Meng. Bagaimana Anda baik-baik saja? Muyu bertanya. Jika sesuatu terjadi padaku, penyihir tua yang kejam ini pasti sudah mengubahku menjadi bubuk dan menyegelku. Pelahap yin ekstrimnya tidak dapat menyakitiku. Kata Adipati Meng dengan dingin. Apa yang istimewa dari tubuhmu? Muyu dengan cepat bertanya. Tubuhku telah ditempa oleh api kehidupan seribu kultifator. Api kehidupanku tidak takut pada hal-hal ini. Duke Meng tidak menyembunyikan apapun. Muyu dengan ringan mendengus. Api kehidupan seribu kultifator. Sepertinya metodemu sangat kejam. Sampai batas tertentu, orang-orang dari gerbang kehidupan dan kematian dan gerbang neraka serupa. Mereka berdua memiliki anak kembar dan suka mengandalkan pembunuhan untuk memperkuat diri. Nyala api kehidupan sangat kuat. Misalnya, ketika Tianran membakar nyawanya sendiri untuk menyelamatkan Muyu, dia langsung menghancurkan teknik jiwa ketiga istananya. Siapa sangka Duke Meng akan menggunakan api kehidupan untuk meredam tubuhnya sendiri? Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya orang baik. Kata Adipati Meng dengan dingin. Muyu dengan acuh tak acuh mendengus. Adapun apakah Duke Meng adalah orang baik atau tidak, dia tidak ingin menghakimi apapun. Bagaimanapun, di dunia kultifasi, membunuh orang sudah menjadi hal yang normal. Dia juga membalas dendam terhadap wali kota lama dan keluarga Suan Zengtang dengan membantai seluruh kota. Namun, kata-kata Duke Meng mengingatkannya pada sesuatu. Hal yang paling ditakuti oleh negeri Yin ekstrim adalah makhluk hidup. Segala sesuatu di dunia ini memiliki keseimbangan, dan akan selalu ada hal lain yang menjaga keseimbangan. Dia melihat kekacauan Yin dan Yang yang mengalir di sekujur tubuhnya, dan sebuah ide berani muncul di benaknya. Aku bisa menyelamatkanmu, tapi kamu harus membantuku. Muyu dengan tenang menggunakan formasi untuk membungkus kepala Duke Meng dan dengan cepat melarikan diri ke belakang. Mengpo dan si kembar raja hantu mengejarnya. Duke Meng mengangkat alisnya. Kamu mempercayai seseorang dari gerbang kehidupan dan kematian. Orang-orang dari gerbang kehidupan dan kematian dan gerbang goul dibenci oleh sebagian besar orang di dunia budidaya. Tidak ada seorang pun yang mau curhat kepada mereka. Jika bukan karena kultivasi dan kekuatan mereka yang tinggi, yang setara dengan dua orang dan sangat sulit untuk dihadapi, dunia budidaya akan memusnahkan kedua sekte ini sejak lama. Muyu berkata, kamu ingin meninggalkan tempat gelap ini, dan aku ingin menghancurkan laut mayat kembar. Saat ini, kita harus membunuh Mengpo terlebih dahulu. Tujuan kita sama, bukan? Baiklah, nak, jika aku bisa kabur dari sini, aku akan berhutang nyawa padamu di masa depan. Kata Adipati Meng. Selain tanganmu, semua anggota tubuhmu ada di sini, kan? Muyu berbalik dan menebas pedangnya lagi. Pedang Ki berubah menjadi formasi dan menjebak Mengpo dan yang lainnya. Meskipun Mengpo menghancurkan formasi dalam sekejap mata, Muyu telah melarikan diri ke tempat yang jauh. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa ketika Muyu melarikan diri, kekosongan beriak dengan setiap langkah yang diambilnya. Tanda Cian melebur ke dalam kehampaan dan menghilang. Penyihir tua itu menyegel tubuhku di tempat berbeda di laut mayat kembar. Aku tidak akan mati di laut mayat kembar karena formasi hantu, tapi aku pasti akan mati di luar. Jadi, kamu harus merebut kembali tubuhku. Kata Adipati Meng. Tubuhnya telah disegel di peti mati oleh Mengpo. Kakinya juga disegel di tempat berbeda. Tubuhmu telah ditempat dengan nyala api kehidupan yang sangat kuat, jadi kamu tidak takut dengan energi Yin di sini. Maka kamu harus meminjamkanku energi kehidupan di kepalamu. Kata Muyu. Bagaimana kamu ingin menggunakannya? Saya seorang ahli formasi. Saya tahu cara mengatur formasi. Saya ingin kepala Anda menjadi fondasi formasi. Anda harus mengedarkan energi hidup Anda sendiri. Anda harus bekerja sama dengan saya. Muyu menjelaskan. Mengpo menyerang lagi. Muyu meminta Duke Meng untuk memblokirnya lagi. Lautan mayat kembar tidak terbatas. Tidak ada akhir yang terlihat. Gerbang neraka telah diwariskan kepada ratusan juta orang. Saat Muyu melarikan diri, dia menggunakan pedang nyeki untuk memotong mayat biasa yang datang padanya dari segala arah. Mayat-mayat ini tidak berada di bawah kendali Mengpo dan dapat dengan mudah dipotong oleh Muyu. Nah, jika energi kehidupan di kepalaku habis, aku tidak akan berbeda dengan orang-orang di sini. Aku juga akan dikendalikan oleh penyihir tua itu. Apakah kamu ingin aku mati? Teriak Adipati Meng. Saya tahu apa yang saya lakukan. Sebelum energi kehidupan di kepala Anda habis, saya akan pergi dan mengambil kembali tubuh Anda. Anda harus tahu bagaimana menggunakan energi kehidupan di tubuh Anda untuk menebus diri Anda sendiri. Jika Anda tidak setuju, Anda akan terjebak di sini selama sisa hidup Anda. Apa perbedaan antara hidup dan mati bagi Anda? Kata Muyu Acu Ta'acu. Ekspresi Adipati Meng berubah. Lalu, dia mengertakan gigi dan berkata, Baik. Tapi ingat apa yang kamu katakan. Anda harus mengeluarkan saya dari tempat terkutuk ini. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Pola formasi di tangan Muyu sudah muncul. Itu menutupi kepala Duke Meng. Kepala Adipati Meng tiba-tiba mengalir dengan energi kehidupan dan menyatu dengan pola formasi Muyu. Faktanya, Muling miliknya juga memiliki energi kehidupan. Namun, setelah Muling bermutasi, menjadi sangat aneh. Energi kehidupannya sudah tidak murni lagi, sehingga tidak bisa mengendalikan mayat di sini. Duke Meng tidak bisa mati di tempat ini selama puluhan tahun. Energi kehidupannya pasti sangat kuat. Muyu menggunakan kepala Duke Meng sebagai fondasi untuk mengukir formasi pengumpulan roh yang sederhana. Dia menggabungkannya dengan energi pedangnya. Energi pedangnya tiba-tiba mengeluarkan api yang aneh. Rasanya seperti api kehidupan sedang menyala. Dia segera berbalik dan meningkatkan energi pedangnya tanpa ragu-ragu. Si kembar raja hantu mengejarnya. Sang raja hantu si kembar tidak mengelak. Mereka mengangkat telapak tangan tanpa rasa takut, mencoba memblokir energi pedang Muyu. Sudah ku bilang, seranganmu tidak berguna melawan kami. Mengpo melihat Muyu tiba-tiba berbalik dan berkata sambil tersenyum sinis. Namun, wajahnya tiba-tiba membeku. Ini karena tubuh pemakan Yin ekstrim si kembar hantu tidak melahap energi pedang Muyu kali ini. Sebaliknya, itu tidak bisa memblokir energi pedang Muyu sama sekali. Itu langsung dipotong menjadi dua oleh Muyu. Mengpo terkejut. Baru sekarang dia menyadari kelainan di kepala Duke Meng. Dia berteriak, Patua, apakah kamu lelah hidup? Apakah kamu ingin mati bersamaku? Mati bersama. Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Energi pedang Muyu berubah arah. Energi pedang dengan api hijau energi kehidupan beralih ke Mengpo. Mengpo berteriak dan segera mengambil kerangka dari samping dan melemparkannya ke arah Muyu. Dia dengan cepat jatuh. 996 Namun, Muyu tidak berniat membunuh Mengpo saat ini. Dengan serangannya yang kuat, vitalitas di kepala Duke Meng tidak akan bertahan lebih dari tiga serangan pedang. Dia menendang dua kerangka tahap melewati kesengsaraan lainnya dan bergegas menuju kerangka yang menyegel tubuh Menggong. Bajingan. Mengpo menyadari bahwa Muyu tidak mengejarnya. Dia tahu bahwa Muyu hanya menggertak. Ketika dia menyadari apa yang sedang terjadi, Muyu sudah dekat dengan peti mati yang menyegel tubuh Duke Meng. Dia menjerit menyayat hati. Jeritan itu begitu pahit hingga telinga Muyu terasa mati rasa. Saat Mengpo berteriak, semakin banyak kerangka datang dari segala arah. Tengkorak ini bergegas menuju Muyu. Beberapa kerangka bahkan mencoba menutupi peti mati Duke Meng dengan tubuh mereka sendiri. Namun, bagaimana kerangka ini bisa menghentikan Muyu? Tangan kiri Muyu meraung dan memancarkan pola susunan biru yang berubah menjadi naga guntur yang agung. Naga petir itu meraung di udara dan bergegas menuju mayat di bawah. Mayat yang menghalanginya tiba-tiba hancur berkeping-keping oleh naga petir. Tangan kiri Muyu meraung dan melepaskan pola susunan biru yang berubah menjadi naga guntur yang agung. Namun, Mengpo memanfaatkan momen ketika Muyu berhenti untuk mengucapkan mantra-nya. Dia melompat ke depan Muyu dan berdiri di atas peti mati Duke Meng untuk melindunginya. Kamu ingin mengambil kembali tubuhmu? Bermimpilah. Mengpo mendengus dan mengangkat jepit rambut hantu di tangannya. Orang tua, kamu berani mempertaruhkan nyawamu pada anak ini. Jika Anda melindungi vitalitas Anda dengan baik, saya tidak akan dapat melakukan apapun terhadap Anda selama sisa hidup saya. Namun, jika Anda menggunakan vitalitas Anda seperti anak ini, menurut Anda berapa lama kepala Anda bisa bertahan? Mengpo jelas menyadari kelemahan pedang Ki Muyu. Alasan mengapa dia tidak bisa membunuh Duke Meng selama bertahun-tahun adalah karena vitalitas yang kuat di tubuh Duke Meng. Selama vitalitasnya masih ada, Twin Corsi tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Namun, jika Muyu melakukan ini, Duke Meng tidak akan berbeda dari kerangka biasa. Pada saat itu, dia akan bisa mengendalikannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Menggong mengertakan gigi dan berkata, dia sangat membenci Mengpo. Sekarang akhirnya ada orang luar yang bisa membantunya melarikan diri, dia harus bertaruh. Kalau begitu mari kita lihat berapa banyak pedang yang bisa kamu gunakan. Pergi. Mengpo berteriak dengan marah dan segera mundur. Tengkorak di sekelilingnya melonjak menuju Muyu. Si kembar raja hantu telah bersatu kembali dan bergegas menuju Muyu. Selama Muyu kehabisan vitalitas Duke Meng, dia tidak akan bisa menimbulkan masalah lagi. Ledakan. Muyu mengayunkan pedangnya lagi. Kemanapun pedangnya pergi, mayat si kembar dipotong-potong seperti tahu. Bahkan si kembar dari raja hantu pun tidak terkecuali. Pedangki tiba dalam sekejap mata dan menebas ke arah Mengpo. Wajah Mengpo berubah. Dia tidak menyangka mayat-mayat itu akan sangat lemah sehingga mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia tidak berani menghadapi kekuatan hidup, tetapi sekarang pedangki telah mengunci kuat di tubuhnya, dia tidak bisa mengelak. Dia hanya bisa menggunakan jepit rambut hantunya untuk bertemu dengan pedangki Muyu. Yang paling. Jepit rambut hantu Mengpo juga merupakan senjata ajaib yang suram. Ia tidak bisa menolak sama sekali. Itu langsung dipotong-potong oleh pedang Muyu. Senjata ajaib ini tidak seperti Twin Corsi yang bisa disatukan kembali. Itu hancur total. Ekspresi Mengpo berubah drastis. Senjata ajaibnya hancur, dan dia juga terlibat. Pada saat ini, pedangki masih berayun ke arahnya, tetapi kekuatannya jauh lebih lemah. Dia mengayunkan banyak darah di depannya. Baru setelah itu dia mengimbangi pedang kedua Muyu. Nak, datanglah lagi jika kamu memiliki kemampuan. Mengpo berteriak dengan keras. Faktanya, jantungnya berdebar-debar. Duke Meng adalah musuh bebuyutannya. Dia tidak berani memblokir kedua pedang ini. Namun, selama dia bisa memblokirnya, inisiatif akan ada di tangannya lagi. Duke Meng juga mulai panik. Dia berteriak, Aku hanya bisa memaksamu menggunakan satu pedang lagi. Jika kamu melewatkan pedang ketiga, kita semua akan mati. Saya tahu apa yang saya lakukan. Muyu terus bergegas menuju Mengpo. Tanda cian di bawah kakinya bergabung ke dalam susunan kosong dan menghilang. Mengpo melihat Muyu bergegas lagi. Dia terkejut. Dia hanya bisa mundur lagi, menjaga jarak dari Muyu. Sekarang dia tidak memiliki jepit rambut hantu, mayat lainnya tidak dapat menghentikan Muyu. Selama dia menjaga jarak, bahkan jika Muyu mengayunkan pedangnya untuk ketiga kalinya, dia bisa mengatasinya. Namun, Muyu hanya mengejarnya sebentar. Tiba-tiba, dia berhenti di udara. Apa? Anda kehabisan akal? Mengpo dengan hati-hati mundur beberapa ratus meter lagi. Lalu, dia mendengus dingin. Mengejar. Aku tidak punya waktu untuk mengejar penyihir tua sepertimu. Muyu mengungkapkan senyuman tipis. Mengpo ingin membalas, tapi tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Arai kosong di sekelilingnya tiba-tiba menyala dengan titik cahaya cian yang tak terhitung jumlahnya. Titik cahaya ini berjarak sekitar 300 meter darinya. Biasanya, hal itu tidak akan mempengaruhinya. Namun, titik cahaya cian ini berkedip-kedip dengan aura misterius yang samar. Kemudian, sinar cahaya cian tipis dengan cepat menyebar. Semua titik cahaya terhubung, membentuk sangkar cian. Mengpo terjebak di dalam sangkar. Ada total 81 titik cahaya. Mereka bersinar dengan aura kuat dari berbagai arah. Pada saat ini, Muyu sedang berdiri di atas sangkar. Kepala Adipati Meng di tangannya memancarkan aura kehidupan yang kuat. Itu bergabung ke dalam rune sangkar. Bagaimana ini mungkin? Kapan ini terjadi? Mengpo terkejut. Dia bisa merasakan aura keluar dari sangkar. Tanpa ragu, dia mengulurkan jari kurusnya. Dua sinar lampu hijau dan merah muncul. Kemudian, dia menyerang kandang yang menjebaknya. Namun, sangkar tersebut hanya memancarkan seberkas cahaya warna-warni. Ini segera membubarkan serangan Mengpo. Dukai Meng memandangi sangkar aneh yang tiba-tiba muncul karena terkejut. Bahkan dia tidak tahu bagaimana Muyu melakukannya. Siapa kamu? Adipati Meng mau tidak mau bertanya. Saya sudah mengatakan bahwa saya adalah seorang master arai. Apakah ini sangat sulit untuk dipahami? Muyu telah melarikan diri. Namun, hal itu sebenarnya disengaja. Rute pelariannya telah diperhitungkan. Setiap langkah yang diambilnya akan meninggalkan jejak di kehampaan. Dia menggunakan dua sinar pedangki. Yang pertama adalah menguji airnya. Yang kedua adalah memaksa Mengpo menggunakan metodenya untuk menghindar. Kemudian, dia memaksa Mengpo masuk ke dalam susunan yang telah dia siapkan. Mengpo terjatuh ke dalam sangkar yang penuh kehidupan. Dia mulai panik. Dia paling takut dengan hal semacam ini. Itu akan sangat merugikannya. Dia tidak segan-segan berteriak. Dia memerintahkan semua mayat untuk menyerang kandang hijau. Dia bersiap menggunakan ribuan mayat untuk menghabiskan energi kehidupan di dalam kandang. Namun, Muyu telah mengangkat pedang klon bayangan di tangannya lagi. Kamu tidak punya kesempatan. Muyu menatap Mengpo dengan dingin. Pedang hijauki sekali lagi mekar dengan api kehidupan. Cahaya yang menyilaukan membubung ke langit. Aura yang kuat mengintimidasi semua mayat. Pedang surga sembilan memanggil petir surgawi jatuh. Semua titik cahaya di dalam sangkar berubah dari hijau menjadi biru. Petir meluap dan memenuhi langit. 81 titik cahaya tiba-tiba berubah menjadi 81 bola petir. Bola petir ini berputar di udara dan membentuk pusaran air. Pusaran air berputar semakin cepat. Akhirnya, pedang itu memanjang dan membentuk pedang petir biru. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada 81 pedang? Mengpo memandangi 81 pedang petir yang mengelilinginya dengan ngeri. Energi kehidupan dalam pedang petir sangat kuat. Dia jelas ketakutan. Pedangku bukan sekedar pedang biasa. Muyu dengan santai melambaikan tangannya, dan 81 pedang petir tiba-tiba mulai menusuk ke arah Mengpo. Mereka cepat dan kejam, serta membawa aura kehidupan. Kemudian, mereka menutupi semua rute pelarian Mengpo. Saya tidak percaya. Mengpo berteriak. Semua darah berubah menjadi penghalang berwarna darah di depannya. Dia ingin memblokir 81 pedang petir yang memenuhi langit. Namun, pedang petir itu menghantam penghalang berwarna darahnya. Penghalang itu tersengat listrik dan hancur. Mata Mengpo membelalak ngeri. Seluruh tubuhnya telah ditembus oleh 81 pedang petir. Dia tampak seperti sarang lebah. Mulut Mengpo menggeliat dua kali. Dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia tidak berhasil. Tenggorokannya juga ditusuk. Energi kehidupan memasuki tubuh Mengpo. Muyu sekali lagi mengayunkan pedang nyaki dan menghancurkan tubuh Mengpo menjadi berkeping-keping. Kali ini, tubuh Mengpo tidak berkumpul kembali. Kamu benar-benar membunuhnya. Dukemeng melihat semua ini dengan ngeri. Wajahnya yang kuno dan kaku menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat. Matanya yang awalnya dingin bersinar karena kegembiraan dan kebencian. Saat itu, dia dibunuh oleh Mengpo dan terjebak di tempat gelap ini selama puluhan tahun. Hidupnya lebih buruk dari kematian. Sekarang dia akhirnya membalas dendam. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Muyu menghela nafas panjang. Dia tidak menyangka akan menghabiskan begitu banyak usaha untuk membunuh Mengpo. Ini bertentangan dengan rencana awalnya. Dia awalnya ingin membiarkan Dukemeng membunuh Mengpo. Sayangnya, orang-orang dari gerbang neraka terlalu licik. Mereka sudah bersiap untuk ini, menyebabkan Muyu mengalami banyak masalah. Muyu membubarkan susunan di kepala Dukemeng. Dia mengambil peti mati itu dan melanggar batasan yang diberikan oleh Mengpo. Kepala Dukemeng dengan cepat kembali ke tubuhnya. Pada saat yang sama, dua kaki terbang keluar dari mayat di kejauhan dan secara otomatis menyambung kembali. Sebenarnya, Dukemeng juga merupakan anggota laut mayat kembar. Tidak peduli seberapa parah tubuhnya hancur, ia akan dipasang kembali oleh susunan hantu. Inilah sebabnya Mengpo tidak menghancurkan Dukemeng menjadi bubuk. Itu akan membuang-buang usaha. Tanpa kendali Mengpo, mayat-mayat itu tidak lagi memiliki kelincahan aslinya dan kembali kenalurinya. Bahkan Raja Hantu Kembar tidak lagi menjadi ancaman bagi Muyu dan langsung terbelak oleh pedangnya. Pada saat ini, Menggong berteriak panjang dan semua mayat berhenti, tidak lagi menyerang Muyu secara membabi buta. Bagaimana kamu mengendalikan mayat di sini? Muyu bertanya dengan santai. Saya adalah anggota Gerbang Kehidupan dan Kematian. Adipati Meng mendengus. Gerbang Kehidupan dan Kematian mengendalikan mayat-mayat itu. Dukemeng tentu saja memiliki tekniknya sendiri. Namun, Dukemeng masih belum memegang tangannya. Mengpo meninggalkan tangannya di luar. 997 Meskipun Mengpo telah dibunuh oleh Muyu, dia telah menghancurkan pintu keluar dan menutup laut mayat kembar. Ini sama dengan membiarkan Muyu tidak punya jalan keluar. Dukemeng meregangkan lehernya, mengeluarkan suara berderit. Lehernya telah dipatahkan oleh Mengpo, namun batas hantu laut mayat kembar telah merekonstruksi tubuhnya. Itu semua berkat adanya batas hantu yang begitu kuat. Kalau tidak, meskipun dia adalah anggota Gerbang Kehidupan dan Kematian, dia tidak akan selamat setelah dipotong-potong. Jangan khawatir, bahkan jika pintu keluarnya dihancurkan, itu akan muncul kembali di setiap awal bulan. Menurut tingkat yinki di sini, saya pikir kita akan bisa berangkat dalam 23 hari. Kata Adipati Meng dengan tenang. Setelah terjebak di sini selama beberapa dekade, Adipati Meng selalu memikirkan cara keluar. Secara alami, dia juga telah mengetahui karakteristik laut mayat kembar. Namun, Muyu tidak bisa menunggu selama 23 hari. Dia harus menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Sebelum masuk, dia telah menyiapkan susunan teleportasi di luar. Selama dia menghancurkan Leontin Giok itu, dia akan bisa memindahkan dirinya keluar dari Gerbang Ngeraka. Namun, batas hantu laut mayat kembar sangat berlebihan. Itu berbeda dengan batas hantu di luar Gerbang Ngeraka. Yinki di sini memutus hubungan antara Leontin Giok dan susunan teleportasi, jadi dia tidak bisa menggunakan susunan teleportasi untuk meninggalkan tempat ini. Muyu berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan bisa keluar dalam 23 hari? Apakah menurut Anda orang-orang di Gerbang Ngeraka tidak akan menyadari bahwa sesuatu terjadi pada Mengpo? Atau apakah Anda berencana untuk terjebak di sini selama sisa hidup Anda? Ekspresi duke Meng membeku. Dia tentu saja tidak ingin tinggal di tempat gelap ini selama sisa hidupnya. Baru saja, Mengpo telah terbunuh, dan dia belum sepenuhnya melampiaskan amarahnya. Sekarang dia sudah tenang dan memikirkannya, Muyu benar. Jika dia tidak keluar secepat mungkin, dia tidak akan menjadi lawan Raja Hantu bahkan jika platform batunya diperbaiki. Kamu berasal dari sekte mana? Duke Meng telah terjebak di sini selama ini. Dia tidak tahu apa arti nama, Muyu, di dunia penggarap. Muyu duduk bersila di kehampaan dan mulai mengatur napasnya. Pertarungan dengan delapan Master Crossing Kalamity Stage telah menghabiskan banyak energi spiritualnya. Setelah membiarkan energi spiritual hitam dan putih didantiannya melewatinya, dia bertanya, apakah ini penting? Adipati Meng mencibir, jangan berpikir bahwa saya tidak tahu bahwa kalian yang memproklamirkan diri sebagai sekte benar memarahi kami karena tidak ortodoks. Jika kami dapat menemukan jalan keluar, saya pikir kalian pasti akan berselisih dengan kami. Muyu memandang acuh tak acuh pada Duke Meng, yang kehilangan tangannya. Aku bilang aku akan membawamu keluar, dan aku akan melakukannya. Aku tidak peduli dengan sekte lurus di matamu. Sedikit kejutan muncul di wajah Menggong. Kau pikir begitu? Muyu diam-diam menjalankan mantra debu jatuh di dalam hatinya. Lalu dia berkata, hentikan omong kosongmu. Apakah ada cara untuk segera keluar dari sini? Duke Meng juga duduk bersila di kehampaan. Dia menggabungkan energi kehidupan di tubuhnya ke dalam kepalanya untuk mengganti hilangnya energi kehidupan di kepalanya. Lalu dia berkata, ada energi kematian yang tersembunyi di tubuhmu. Meskipun kamu belum menggunakannya, jika aku ingin pergi dari sini, aku harus menggunakannya untuk menutupi aura kembaranku. Muyu tahu ini. Ketika pertama kali kembali ke masa lalu, dia membantu Duke Meng melarikan diri. Namun, setelah Muling memperoleh kekuatan pembantaian, sebagian orangnya berubah total. Tapi dia masih tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mayat kembar di sini. Batasan hantu di sini terlalu aneh. Saya akan membantu Anda, Muyu berkata dengan sederhana. Meskipun Duke Meng datang dari gerbang kehidupan dan kematian dan membunuh banyak orang, dia tetaplah orang yang menepati janjinya. Dia tahu bagaimana bersyukur. Dalam aspek ini, dia jauh lebih baik daripada orang-orang dari gerbang neraka. Adipati Meng memandang Muyu. Dia mengira Muyu akan membunuhnya setelah membunuh Mengpo. Dia tidak menyangka Muyu begitu mudah diajak bicara. Ada dua cara untuk keluar. Yang pertama adalah keluar melalui platform batu dalam 23 hari. Yang kedua sangat merepotkan. Tidak ada yang bisa melakukannya. Kita hanya bisa menggunakan cara pertama. Setelah platform batu muncul, mereka tidak akan berani masuk sembarangan kecuali mereka seperti penyihir tua yang memurnikan darah orang mati. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapapun dari gerbang neraka. Jadi, kita masih punya peluang. Kata Adipati Meng perlahan. Mari kita bicara tentang metode kedua. Kata Muyu. Ini adalah tanah Yin ekstrim. Ini milik Yin Qi ekstrim. Secara alami, Yin Qi perlu dikendalikan oleh Yang Qi. Namun, tidak peduli seberapa kuat api kehidupan saya, itu hanya dapat melindungi saya. Itu bisa jangan hancurkan tempat ini. Jika kamu ingin mendobrak batas hantu ini, kamu memerlukan Yang Qi yang sangat kuat untuk menahannya. Kata Adipati Meng. Yang Qi yang kuat. Jantung Muyu berdetak kencang. Dia punya ide yang sangat berani. Orang lain mungkin tidak bisa melakukannya, tapi Muyu memiliki kekuatan yang sangat berbahaya di tubuhnya. Itu adalah energi spiritual hitam putih. Energi spiritual hitam dan putih terdiri dari Qi kehidupan dan Qi kematian yang murni. Itu mempertahankan keseimbangan yang stabil. Biasanya, itu akan terus-menerus mengubah tubuh Muyu. Begitu Muyu terluka, tubuhnya akan diperkuat. Jika energi spiritual hitam dan putih merusak keseimbangan, ia akan memiliki kekuatan melahap yang sangat mengerikan. Dari situlah kekuatan membunuhnya berasal. Namun, energi spiritual hitam dan putih terlalu ganas. Jika ia meninggalkan tubuhnya, ia akan merusak keseimbangan dan melahapnya tanpa kendali. Bahkan Muyu tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya. Saat itu, dia harus menggunakan pedang muling untuk mengendalikannya setelah menghabiskan banyak energi. Yin Qi perlu dikendalikan oleh Yang Qi. Yin dan Yang seimbang. Mengapa Chaos Yin dan Yang saya hidup berdampingan dengan begitu harmonis? Jantung Muyu berdetak kencang. Little Black dan Little White keluar dari tangannya dan berenang dengan gembira. Mereka bermain satu sama lain, mirip dengan energi spiritual hitam putih di tubuhnya. Namun, Muyu tahu jika Little Black atau Little White pergi terlalu jauh, yang lain pasti akan mengamuk. Bisakah saya juga membuat energi spiritual hitam dan putih mulai melahap satu sama lain ketika mereka terpisah, tetapi juga saling menahan. Ujung jari Muyu bergerak, dan energi spiritual hijau beredar di depannya. Setelah energi spiritual hitam putih meninggalkan tubuhnya dalam keadaan seimbang, tidak ada bedanya dengan energi spiritual biasa. Energi spiritual Muyu selalu berwarna hijau. Namun, begitu energi spiritual hitam dan putih terpisah, hal itu akan menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga. Energi spiritual hitam akan melahap segalanya, dan energi spiritual putih akan mie semua potensi segala sesuatu sebelum diasimilasi. Biasanya, Muyu tidak akan berani mencobanya. Sekarang dia terjebak di sini, dan selama dia menghancurkan mayat kembar, dia akan mampu merusak gerbang neraka dengan parah. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengambil resiko dan mencobanya lagi. Ini satu-satunya jalan. Muyu mengatupkan kedua tangannya lalu perlahan membukanya. Kekuatan spiritual Cian berkumpul di telapak tangannya dan membentuk pusaran. Pusaran itu berputar semakin cepat. Kemudian, tiba-tiba berubah menjadi dua jenis kekuatan spiritual yang berbeda, satu hitam dan satu putih. Kedua jenis kekuatan spiritual tersebut mulai beredar. Kekuatan spiritual hitam dan putih masih mempertahankan keadaan seimbang dan tidak terpisah. Nak, apa yang kamu lakukan? Adipati Meng mengerutkan kening. Muyu tidak menjawabnya, tetapi terus fokus pada energi spiritual hitam dan putih. Selama dia dengan paksa memisahkan energi spiritual hitam dan putih, hal berikutnya akan merepotkan. Mari kita mengambil risiko. Muyu mengertakkan giginya, dan energi spiritual hitam dan putih dipisahkan secara paksa. Energi spiritual putih berkumpul di telapak tangan kirinya, dan energi spiritual hitam berkumpul di telapak tangan kanannya. Tiba-tiba, dua aura yang sangat berbeda dan menakutkan dilepaskan dari kedua telapak tangannya. Ini adalah, wajah Dukemeng tiba-tiba berubah, karena dia mencium bahaya dari energi spiritual hitam putih. Bagaimana energi spiritualmu menjadi seperti ini? Dukemeng berteriak ketakutan. Dia tiba-tiba berdiri dan mundur beberapa langkah. Entah itu energi spiritual hitam atau energi spiritual putih, dia cukup takut pada keduanya. Muyu memusatkan seluruh perhatiannya pada energi spiritual hitam putih di tangannya. Dia tidak dapat diganggu selama proses ini, jika tidak, akan sangat sulit untuk membalikkan keadaan jika dia melakukan kesalahan. Kali ini, dia tidak memiliki muling dan soklos, yet worth apart yang kuat dari pagoda penyegel Yao untuk membantunya menghadapi energi spiritual kehidupan dan kematian. Keseimbangan. Keseimbangan. Selama energi spiritual kehidupan dan kematian dipertahankan pada tingkat yang sama, mereka tidak akan lepas kendali. Jantung Muyu ada di tenggorokannya, dan dia bahkan bisa dengan jelas merasakan detak jantungnya yang gugup. Jika dia ingin menjaga energi spiritual hitam dan putih dalam keadaan seimbang, dia hampir tidak dapat melakukannya, tetapi begitu energi spiritual hitam dan putih mulai melahap satu sama lain, keseimbangan tersebut akan rusak. Jika keseimbangannya rusak, energi spiritual kehidupan dan kematian akan terus melahap satu sama lain, dan bahkan dia tidak akan mampu bertahan. Muyu sudah mendarat di salah satu kerangka itu. Kerangka ini dikendalikan oleh Duke Meng dan tidak bergerak sama sekali. Bahkan ketika Muyu terbang, mereka tidak melawan. Pada saat ini, tangan Muyu sudah tercetak di kerangka itu. Energi spiritual hitam dan putih menyentuh kerangka itu. Energi spiritual hitam mulai melahap satu sisi kerangka, sedangkan energi spiritual putih sepenuhnya mengeluarkan potensi sisi lain kerangka. Setelah itu, ia berasimilasi dengan energi spiritual putih. Ketika Duke Meng melihat bahwa Muyu ingin menggunakan metode aneh untuk menangani kerangka itu, dia dengan dingin mendengus dan berkata, Bocah, jangan buang energimu. Mayat kembar di sini dilindungi oleh arai hantu spiritual yin yang kuat. Bahkan jika kamu menghancurkan mereka, mereka akan dikembalikan ke keadaan semula. Dengan kekuatanmu, kamu tidak akan bisa menghancurkan satu pun kerangka itu. Meskipun energi spiritual hitam dan putih di tangan Muyu tampak sangat menakutkan, dia telah terperangkap di laut mayat kembar selama bertahun-tahun. Dia sudah memahami segalanya di sini dan memahami kekuatan laut mayat kembar lebih baik dari siapapun. Orang-orang di gerbang neraka menciptakan tempat yin yang ekstrim dan dengan sempurna melindungi kerangka laut mayat kembar. Dikatakan bahwa bahkan para penggarap Great Ascension Stage tidak dapat menghancurkan kerangka apapun di sini, apalagi Muyu. Muyu hanya dengan tenang menjawab, jangan ganggu aku, atau kita berdua akan mati. Energi spiritual hitam putih di tangannya perlahan terurai. Muyu menaruh perhatian penuh pada hasil dari melahap energi spiritual hitam dan putih. Dia tidak ingin membiarkan kedua belah pihak mendapat keuntungan sedikitpun. Pemakanan seperti ini harus dilakukan secara seimbang. Perlahan-lahan, seluruh kerangka itu terurai oleh energi spiritual hitam putih. Selama proses ini, Muyu sangat berhati-hati. Dia bahkan tidak berani menjabat tangannya. Dia tidak punya pilihan selain melakukan ini karena orang-orang di gerbang neraka berani menempatkan laut mayat kembar di sini. Mereka harus memiliki metode ampuh untuk melindunginya. Dan salah satu metode Muyu yang paling kuat adalah energi spiritual hitam putih di tubuhnya. 998. Duke Meng menatap Muyu dengan kaget. Kembaran gerbang neraka yang tidak dapat dihancurkan telah sepenuhnya dilahap oleh energi spiritual hitam dan putih. Pelahap seperti ini terlalu mengerikan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipulihkan oleh batas hantu laut mayat kembar yang kuat. Awalnya, dia tidak percaya Muyu bisa melakukan ini. Tapi sekarang, dia akhirnya mengerti betapa menakutkannya pemuda yang tiba-tiba menerobos ke laut mayat kembar ini. Muyu tidak memperhatikan reaksi Duke Meng. Si kembar yang dia telan hanya berada pada tahap Naschen Sol. Setelah energi spiritual hitam putih melahap mayat tersebut, dia dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual hitam putih sepertinya menjadi lebih kuat. Dia merenung sejenak dan bertanya, jika si kembar dihancurkan, apa yang akan terjadi pada orang-orang di gerbang neraka? Duke Meng perlahan-lahan menjadi tenang. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit ejekan. Jika si kembar dihancurkan, maka penduduk gerbang neraka harus menderita karena balas dendam si kembar. Pembalasan dendam Muyu mengangguk sambil berpikir. Tanda pisah-tanda pisah. Ghost Great Wolf adalah anggota panggung Naschen Sol dari The Gate of Hell. Dia anggota batalion hantu ke-39. Kali ini, misinya adalah ditempatkan di kota bambu hitam dan memimpin para pembudidaya mandiri untuk melawan Yumon. Misinya tentu saja bukanlah bertarung sampai mati dengan Yumon. Atasannya telah mengatur bahwa setelah perang pecah, terlepas dari apakah kultifator diri atau Yumon yang mati, dia harus mengumpulkan jiwa orang mati. Gerbang neraka adalah salah satu dari delapan gerbang. Secara nama, mereka seharusnya memimpin para penggarap diri untuk mengalahkan Yumon. Namun kenyataannya, masyarakat gerbang neraka memiliki pembagian kerja yang jelas. Si kembar bertanggung jawab membunuh Yumon, dan mereka bertanggung jawab mengumpulkan jiwa orang mati di medan perang dengan batu jiwa hantu. Kemarin, kota bambu hitam baru saja bertarung dengan klan iblis Yumeng. Pertarungan berlangsung selama dua jam. Hantu serigala besar telah mengumpulkan 200 jiwa, yang sebagian besar adalah anggota klan iblis Yumeng. Hanya sembilan di antaranya yang berjiwa manusia. Pertempuran kemarin masih merupakan kemenangan telak bagi umat manusia. Sekarang, semangat para kultifator sedang tinggi. Jiwa Yumon tidak sebaik jiwa manusia. Tiga puluh di antaranya bahkan tidak sebanding dengan jiwa seorang penggarap. Betapa murahnya. Ghost Great Wolf meludah dengan jijik. Dia melirik kembarannya di sampingnya. Si kembar juga memandangnya tanpa ekspresi. Kemarin, saudara kembarnya tampil heroik di medan pertempuran. Dia sangat puas dengan si kembar. Sejujurnya, Gui the Hound, aku masih merindukanmu yang dulu. Ghost Great Wolf mengungkapkan senyuman bangga. Ghost Great Hound adalah nama saudara kembarnya. Sayangnya, pada saat hidup dan mati, Ghost Great Wolf lah yang selamat. Jiwa Ghost Great Hound masih menatap Ghost Great Wolf tanpa ekspresi. Ghost Great Wolf tidak peduli karena kesadaran si kembar sedang ditekan. Mereka hanya tahu bagaimana menjalankan perintah dan tidak mengerti apa yang dia katakan. Saya suka perang. Saat ada perang, akan ada jiwa. Lumayan. Meskipun Ghost Great Wolf tidak memahami arti sebenarnya dari perang ini, metode budidaya orang-orang dari gerbang neraka adalah memurnikan hantu. Semakin banyak hantu yang mereka kumpulkan, mereka akan menjadi semakin kuat. Yang berbeda dari masa lalu adalah kali ini, orang-orang dari gerbang neraka berhak mengumpulkan jiwa. Mereka tidak perlu dipandang rendah oleh para penggarap. Di belakang Ghost Great Wolf ada 30 penggarap periode jindan. Semua penggarap ini berasal dari sekte lain dan dia bertugas memimpin mereka untuk melawan Yumon. Pada saat ini, para penggarap periode jindan ini memandang hantu serigala besar dengan penuh hormat. Kemarin, saudara kembar Ghost Great Wolf telah menunjukkan kekuatannya di medan perang. Semua orang melihatnya dengan jelas. Salam, Tuhan. Pada saat ini, sesosok tubuh melintas dari jauh. Seorang pria parubaya dari zaman jindan dengan hormat berlutut di depan serigala besar hantu dan menyapanya. Pangga Orong, bagaimana dengan masalah yang aku tanyakan padamu? Hantu serigala besar bertanya dengan malas. Tuhan, saya telah menangkap 40 manusia. Mereka menunggu perintah Anda. Pangga Orong berkata dengan rendah hati. Bawakan mereka. Ya. Pangga Orong segera pergi. Setelah itu, 40 manusia terlempar ke tanah kosong di depan Ghost Great Wolf dengan wajah penuh ketakutan. Manusia ini berasal dari segala usia dan jenis kelamin. Mereka awalnya adalah petani dari desa-desa terdekat. Karena perang, mereka melarikan diri ke kota bambu hitam untuk mencari perlindungan. Mereka tidak pernah menyangka akan langsung ditangkap oleh Pangga Orong. Kalian semua berlutut dan dengarkan perintah Tuhanmu. Pangga Orong berteriak. Tekanan periode jindan melanda manusia. Manusia fana ini tidak dapat menahannya. Mereka semua berlutut di tanah dengan panik dan bahkan tidak berani mengangkat kepala. Ghost Great Wolf berdiri dengan puas. Dia berjalan di antara manusia yang gemetaran ini dan sampai ke sisi seorang pria berotot. Kamu berdiri, kata hantu serigala besar dengan dingin. Pria berotot itu memiliki wajah kecoklatan. Dengan sekali pandang, orang dapat mengetahui bahwa dia adalah seorang petani jujur yang terkena angin dan hujan sepanjang tahun. Ketika dia mendengar kata-kata Ghost Great Wolf, dia tidak berani melawan dan buru-buru berdiri. Ghost Great Wolf mengangguk sedikit, tidak buruk. Jiwamu tampaknya cukup baik. Lalu tiba-tiba dia mengulurkan tangannya dan meraih leher pria berotot itu. Dengan memutar, leher pria berotot itu patah. Pria berotot itu menghembuskan nafas terakhirnya dan terjatuh ke tanah. Saudaraku yang baik, kamu bisa memberi makan dirimu sendiri sekarang. Hantu serigala besar melambaikan tangannya pada si kembar, dan si kembar segera bergegas menuju pria kekar itu. Goski menyelimuti tubuh pria kekar itu, dan jiwa pria kekar yang awalnya tidak terlihat itu langsung terungkap. Dia memandang si kembar Ghost Great Wolf dengan ngeri, dan bahkan sebelum dia bisa berteriak, dia dicabik-cabik oleh si kembar dan tersedot ke dalam tubuh mereka. Tuhan, tolong selamatkan hidup kami. Jangan bunuh kami. Semua manusia ketakutan setengah mati. Mereka buru-buru berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Mereka berharap Tuhan Abadi yang tinggi dan perkasa ini akan membiarkan mereka pergi. Para kultifator di samping memandang dengan dingin. Di mata para penggarap diri, kehidupan manusia tidak layak untuk disebutkan. Bahkan jika ada beberapa orang yang berkultifasi sendiri yang merasa bahwa metode hantu serigala besar itu kejam, mereka tidak berani mengatakan apapun. Lagi pula, mereka semua ditugaskan menjadi bawahan Ghost Great Wolf. Mereka tidak berani melanggar perintahnya. Selama mereka bisa membunuh human dan mendapatkan poin jiwa untuk ditukar dengan hadiah, kematian beberapa manusia tidaklah berarti. Ghost Great Wolf melirik ke arah para kultifator yang sedang menonton. Dia merasakan gelombang kepuasan di hatinya. Sebelum perang antara human dan umat manusia dimulai, dia tidak berani membunuh orang secara terbuka. Tapi sekarang, semua kultifator percaya pada kepemimpinan delapan gerbang. Oleh karena itu, ketika dia membunuh beberapa manusia, semua orang merasa itu tidak berarti. Nikmatilah jiwa manusia fana ini. Meskipun jiwa mereka tidak berguna seperti para penggarap diri, mereka masih cukup bagus. Kata Ghost Great Wolf kepada si kembar tanpa ekspresi sambil tersenyum jahat. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari pemandangan yang aneh. Tatapan tenang si kembar tiba-tiba bergerak. Hmm. Ghost Great Wolf mengamati si kembar. Dia mengira matanya sedang mempermainkannya. Namun ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa mata si kembar sebenarnya memiliki sedikit kejelasan. Seolah-olah kesadaran mereka perlahan pulih. Bagaimana ini mungkin? Hantu serigala besar terkejut. Dia dan si kembar terhubung. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia tiba-tiba tidak dapat menekan kesadaran si kembar. Dan pada saat ini, si kembar perlahan-lahan melepaskan diri dari kendalinya. Mustahil. Ghost Great Wolf tidak mengerti mengapa saudara kembarnya bertingkah aneh. Goski segera keluar dari tubuhnya dan menyelimuti saudara kembarnya, ingin menaklukkan mereka. Namun, kekuatan jiwa melonjak keluar dari si kembar dan memantulkan Goskinya. Aku benar-benar sudah hidup kembali. Kesadaran si kembar telah pulih sepenuhnya. Jiwa mereka tidak lagi berada di bawah kendali Ghost Great Wolf. Saat mereka melihat hantu serigala besar, mata mereka dipenuhi kebencian. Ghost Great Wolf, kamu telah mengendalikan tubuhku selama bertahun-tahun. Sudah waktunya aku mengambil alih. Si kembar berteriak dengan dingin. Si kembar gerbang neraka saling membenci. Orang yang terbunuh mempunyai kebencian yang mendalam terhadap orang lain. Setelah si kembar sadar kembali, hal pertama yang ingin mereka lakukan adalah membalas dendam. Kamu hanya jiwa sekarang. Bagaimana kamu bisa melawanku? Hantu serigala besar meraung. Namun ia juga memahami bahwa meski si kembar hanyalah jiwa, namun kultivasi mereka sebenarnya sama. Inilah kekuatan teknik budidaya orang-orang di gerbang neraka. Oleh karena itu, si kembar tidak takut pada Ghost Great Wolf. Si kembar terkekeh. Kesalahan terbesarmu adalah memberiku makan 30 jiwa kemarin. Kali ini, aku akan mengendalikan tubuhmu. Si kembar sudah menerkam menuju Ghost Great Wolf. Ghost Great Wolf juga tidak mau menunggu kematian. Dia segera melepaskan energi hantunya dan kedua iblis itu mulai bertarung. Pang Gaorong dan para kultivator lainnya semuanya tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Ghost Da Fang yang menakjubkan tiba-tiba mengalami konflik internal dengan si kembar yang sangat ia banggakan. Terlebih lagi, si kembar ternyata mampu menekan Ghost Da Fang dengan kuat. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Hantu Serigala Besar meraung marah. Dia melepaskan diri dan mendarat di samping Pang Gaorong. Dengan sebuah pukulan, dia meledakan kepala Pang Gaorong. Pang Gaorong yang menyedihkan awalnya merasa senang dengan dirinya sendiri karena membantu hantu Serigala Besar menangkap manusia. Dia tidak berpikir bahwa sebelum dia bisa bereaksi, dia akan dibunuh oleh Ghost Great Wolf. Setelah Ghost Great Wolf mengekstraksi jiwa Pang Gaorong, dia langsung menyatukannya ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pita hantu. Aura di tubuhnya menjadi lebih kuat. Namun, dia tetap belum bisa menang melawan si kembar. Dia mundur lagi dan menyerang para kultifator lain yang sedang menonton. Para pembudidaya periode jindan itu ketakutan ketika melihat darah di tanah. Mereka tidak peduli lagi dengan yang lain. Mereka semua melarikan diri ke segala arah. Beberapa yang lebih lambat kehilangan nyawa mereka di tangan Ghost Great Wolf dan menjadi korban untuk meningkatkan kekuatan Ghost Great Wolf. Sial, itu masih belum cukup. Hati hantu Serigala Besar dipenuhi dengan penyesalan. Kemarin, untuk membuat si kembar lebih kuat agar lebih mudah membunuh Yumon, dia membuat si kembar melahap jiwa. Teknik mereka dari gerbang neraka, tidak peduli apakah si kembar melahap jiwa atau dia melahap jiwa, semuanya akan ditransfer ke tubuh masing-masing. Hal ini akan memungkinkan budidaya keduanya meningkat ke tingkat yang sama. Namun, ini memerlukan waktu. Pada saat ini, si kembar belum sepenuhnya mentransfer kekuatan yang mereka konsumsi ke Ghost Great Wolf. Budidaya si kembar sudah lebih tinggi dari Ghost Great Wolf. Ghost Great Wolf tidak pernah menyangka kalau saudara kembarnya akan mengalami mutasi seperti itu. Selama bertahun-tahun, si kembar berada di bawah kendalinya. Hanya ketika orang tertentu dari tubuh gerbang neraka dihancurkan, si kembar akan melakukan resusitasi. Namun, hal ini didasari oleh adanya masalah pada tubuhnya. Jika dia baik-baik saja, mengapa si kembar terbangun? Dia benar-benar tidak mengerti. Namun, si kembar sudah menyerbu ke arahnya. Kekuatan mereka awalnya berada pada level yang sama. Selanjutnya, si kembar telah melahap pengorbanan jiwa yang telah dipilih dengan cermat oleh Ghost Great Wolf kemarin. Mereka sudah lama melampaui dia. Dia langsung tercekik oleh saudara kembarnya sendiri dan tidak bisa bergerak. Mengapa? Apa masalahnya? Hantu serigala besar sangat marah. Dia ingin melawan, tapi si kembar tidak memberinya kesempatan. Kekuatan mereka awalnya berada pada level yang sama. Namun, karena si kembar telah melahap banyak jiwa kemarin, budidaya mereka lebih tinggi daripada milik serigala besar hantu. Tiba-tiba, udara dipenuhi aura hantu. Pertarungan keduanya menyebabkan semua tanaman dalam radius beberapa ratus meter layu. Para penggarap Aorus Core Stage telah meninggalkan daerah itu karena ketakutan, sementara manusia telah kehilangan nyawa mereka di bawah kabut hantu. Bang! Ghost Great Wolf dikirim terbang mundur. Kamu bisa mati sekarang. 999. Kepala Gui Dalang terpisah dari tubuhnya dan dia mati dalam sekejap. Namun, jiwanya keluar dari atas kepalanya dan melayang di udara. Orang-orang dari gerbang neraka tidak akan mati begitu saja. Sekalipun tubuh fisik mereka hancur, mereka masih dapat bertahan hidup untuk sementara waktu sebagai jiwa. Selama mereka dapat menemukan tubuh yang cocok dalam waktu singkat, mereka akan dapat hidup kembali. Namun, seringkali orang-orang dari gerbang neraka tidak dapat bertahan hidup dengan mudah. Ini karena setelah tubuh fisik mereka dihancurkan, si kembar akan melakukan resusitasi. Si kembar tidak akan membiarkan satu sama lain pergi begitu saja. Gui Dalang, hentikan. Sekarang bukan waktunya untuk perselisihan internal. Jiwa Gui Dalang menahan keterkejutannya dan berteriak dengan marah. Apakah begitu? Saya merasa ini adalah waktu yang paling tepat. Gui Dalang dengan ganas menerkam ke arah Gui Dalang. Kedua jiwa tahap jiwa yang baru lahir segera bersatu di udara. Lingkungan sekitar diselimutiki hantu dan seluruh langit dipenuhi dengan ratapan dan lolongan hantu. Gui Dalang tidak pernah menyangka dirinya akan seberuntung itu. Mayat kembarnya yang dibuang ke laut mayat kembar kebetulan dipilih oleh Mu Yu. Tanda pisah-tanda pisah. Di laut mayat kembar. Setelah energi spiritual hitam dan putih melahap kerangka di depannya, Mu Yu masih tidak berani gegabuh. Ini karena dia harus membuat energi spiritual hitam dan putih di tangannya menjadi sangat kuat. Selama seluruh proses melahap, Mu Yu sangat berhati-hati. Dia tidak berani membiarkan energi spiritual hitam dan putih melahap sedikitpun kerangkanya. Jika tidak, hal itu akan menyebabkan energi spiritual hitam dan putih kehilangan keseimbangan dan dia tidak akan mampu mengendalikannya. Setelah melahap kerangka itu, Mu Yu menggabungkan kembali energi spiritual hitam dan putih. Perlahan-lahan berubah menjadi energi spiritual hijau dan menghilang ke telapak tangannya. Itu berubah menjadi energi spiritual murni yang memenuhi meridiannya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa energi spiritual yang telah dia gunakan telah terisi kembali. Sepertinya ideku tidak salah. Betapapun kuatnya batas hantu, ia tidak bisa mengalahkan energi spiritual hitam dan putih milikku. Mu Yu berkata sambil berpikir. Adapun kerangka sial di depannya, tidak muncul lagi. Ini berarti Mu Yu telah berhasil menghancurkan mayat kembar. Du Kemeng memandang Mu Yu dengan kaget dan bertanya, metode apa yang kamu gunakan? Bagaimana bisa menghancurkan kerangka di sini sepenuhnya? Du Kemeng sudah lama berada di sini, dan dia sangat akrab dengan kerangka di sini. Bahkan jika mereka hancur berkeping-keping, mereka akan berkumpul kembali. Beginilah cara gerbang neraka melindungi rakyatnya sendiri, tapi Mu Yu telah melanggar akal sehat ini. Itu benar-benar tidak masuk akal. Tentu saja aku punya metodeku sendiri. Tidak perlu memberitahumu. Mu Yu tidak ingin menjelaskan apapun. Melihat sikap acu-ta'acu Mu Yu, Adipati Meng tidak berani mengatakan apapun. Saat ini, dia juga seorang kerangka. Dia telah menghabiskan banyak vitalitas dan belum pulih sepenuhnya. Jika mereka benar-benar bertarung, dia tidak akan menjadi tandingan Mu Yu. Memikirkan hal ini, dia melompat mundur sedikit, tidak ingin terlalu dekat dengan Mu Yu. Mu Yu berkata dengan acu-ta'acu, apakah kalian dari gerbang kehidupan dan kematian tidak mempercayai temanmu? Dukai Meng cukup malu dengan kata-kata Mu Yu, tapi dia tetap berkata, saya harus berhati-hati. Mu Yu tidak peduli dengan sikap Dukai Meng. Dia memikirkan sesuatu dan bertanya, apa maksudmu dengan balas dendam? Adipati Meng menenangkan diri dan kemudian berkata, jika mayat kembar orang-orang dari gerbang neraka dihancurkan, jiwa kembar di gerbang neraka akan beresonansi. Mereka mungkin akan bertarung, atau mereka mungkin akan berkompromi untuk sementara waktu. Ini tergantung pada hubungannya antara orang-orang dari gerbang neraka dan jiwa kembar. Itu berbeda-beda dari orang ke orang, tetapi kebanyakan dari mereka akan bertarung di antara mereka sendiri. Bertarung satu sama lain, itu yang paling ingin saya lihat. Mu Yu merenung. Mu Yu sangat berhati-hati saat melahapnya. Dia harus memastikan bahwa seluruh proses tidak lepas kendali, jadi dia membutuhkan waktu hampir satu jam untuk melahap mayat. Ada ribuan mayat di sini, dan Mu Yu tidak bisa melahapnya satu per satu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melahap semuanya bahkan jika dia menginginkannya. Dia mengalihkan pandangannya ke Ghost Lord Twins dan enam mayat tahap kesengsaraan lainnya. Sepertinya dia harus menghancurkan mayat-mayat ini terlebih dahulu. Ada ribuan mayat di sini. Mereka adalah mayat si kembar dari gerbang neraka yang telah berada di sini selama puluhan ribu tahun. Mengapa hanya ada tujuh mayat tahap kesengsaraan? Mu Yu bertanya dengan bingung. Du Kemeng menjelaskan, mustahil bagi mayat untuk mempertahankan kekuatan mereka selamanya. Begitu orang-orang dari gerbang neraka di luar mati, mayat-mayat di sini secara bertahap akan menghilang dan berubah menjadi mayat tanpa pengolahan. Hanya ada delapan penggarap tahap kesengsaraan di gerbang sial sekarang. Karena Mengpo sudah mati, hanya tersisa tujuh. Begitu, lupakan saja, aku akan menangani ketujuh si kembar ini terlebih dahulu. Ada pun yang disebut Raja Hantu itu, mari kita lihat apakah kamu menyukai kejutan yang telah aku siapkan untukmu. Mu Yu berjalan menuju Ghost Lord Twins lagi. Raja Hantu Kembar juga berada di bawah kendali duke Meng, jadi mereka tidak menyerang Mu Yu. Tanda Pisah Tanda Pisah Di samping jembatan ketidakberdayaan di gerbang neraka. Sesosok tubuh mengerikan berdiri di sana. Aura orang ini sangat dingin, seperti balok es yang tidak akan mencair selama seribu tahun. Tidak peduli siapa yang memandangnya, mereka akan bisa merasakan dinginnya tulang yang menusuk dari tubuhnya. Seolah-olah seluruh jiwa mereka akan dibekukan. Orang ini adalah Raja Hantu dari gerbang neraka. Kultifasinya berada di lapisan surgawi ke-9 dari tahap kesengsaraan. Dia adalah seorang ahli yang setengah langkah menuju tahap kenaikan besar, Hantu Dingin. Ada dua orang berdiri di samping Raja Hantu. Salah satunya adalah suara fantasi di lapisan surgawi ke-4 dari tahap kesengsaraan, dan yang lainnya adalah hantu dan bayangan di lapisan surgawi ke-5 dari tahap kesengsaraan. Fantasi Sound dengan hormat menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan Hantu, Meng Po telah masuk untuk menangkap orang itu. Raja Hantu berkata dengan dingin, Apakah kamu sudah menyelidiki identitas orang yang memasuki laut mayat kembar? Fantasi Sound berkata, Orang itu mengenakan pakaian gerbang bintang. Dia mengaku sebagai Tian Xingzhu dari gerbang bintang. Tian Xingzhu, Huff, Tian Xingzhu tidak akan datang ke gerbang neraka tanpa alasan. Anda semua telah tertipu. Orang ini pasti formasi Muyu. Aku tidak menyangka kabar dari anak alam hantu itu benar adanya. Muyu benar-benar datang ke sini. Raja Hantu menyipitkan matanya. Matanya tampak seperti kait dingin. Seolah-olah jiwa siapapun akan diambil oleh kait dingin ini dalam sekejap. Ekspresi suara fantasi sedikit berubah. Dia segera berkata, Tuan hantu, mohon maafkan ketidaktahuan bawahan ini. Raja Hantu mendengus dingin, lalu bertanya, Sudah berapa lama Mengpo berada di sana? Fantasi Sound berkata, Hampir dua jam. Dia juga menghancurkan pintu keluar. Sepertinya dia bermaksud menjebak Muyu di dalam untuk mencegah Muyu melarikan diri sebelum Raja Hantu tiba. Hantu dan bayangan yang ada di sampingnya berkata, Tuan hantu, laut mayat kembar bahkan tidak bisa dipecahkan oleh seorang kultifator tahap kenaikan besar, apalagi seorang kultifator tahap kesengsaraan melintasi. Kita tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Du Kemeng telah sudah mengambil tindakan terhadap Du Kemeng berdasarkan pengingat kami. Dia tidak perlu khawatir tentang Du Kemeng. Dia juga bisa menggunakan yin ekstrim untuk mengendalikan si kembar. Muyu tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Ghost Lord sedikit menganggup, itu yang terbaik. Kita tidak bisa membiarkan Muyu masuk dan meninggalkan wilayah kita sesuka hatinya. Gui Mingzi terus bertanya, Tuan hantu, haruskah kita memberitahu orang-orang di Istana Sancong? Raja Hantu mencibir, belum. Tunggu sampai Mengpo menangkap Muyu. Saya pribadi akan membawa Muyu ke Istana Sancong untuk menemui Tuan. Namun, pada saat ini, ekspresi Raja Hantu tiba-tiba berubah. Apa yang salah? Suara fantasi dan hantu dan bayangan sedikit tercengang. Tidak bagus, laut mayat kembar sedang bermutasi. Raja Hantu sangat marah. Dia bisa dengan jelas merasakan si kembar di tubuhnya secara bertahap melakukan resusitasi. Mereka bahkan mulai bergerak, ingin berebut kendali tubuh bersamanya. Perbaiki jalur laut mayat kembar. Gas hitam muncul di tangan Raja Hantu, dan sosoknya sudah bergegas menuju jembatan ketidakberdayaan. Namun, sosoknya baru setengah jalan ketika dia tiba-tiba berhenti. Jejak kepanikan muncul di wajahnya, dan dia langsung duduk bersila di tanah. Pada saat yang sama, si kembar di tubuhnya telah lepas dari kendalinya dan ingin keluar dari tubuhnya. Suara fantasi dan hantu dan bayangan saling memandang. Mereka tidak mengerti mengapa Raja Hantu, yang sudah setengah langkah memasuki tahap kendaraan hebat, tiba-tiba mengalami situasi yang tidak normal. Ghost and Shadow melangkah maju dan bertanya, Tuan Hantu, ada apa denganmu? Namun, Raja Hantu tidak merespon. Pembulu darah di wajahnya menonjol, seolah dia sangat gemetar pada seseorang. Aura hantu mengerikan muncul dari tubuhnya, langsung menutupi dirinya. Aura yang kuat memaksa Ghost and Shadow dan Pantasi Sound mundur. Tuan Hantu Tuan, apa yang terjadi? Suara fantasi bertanya dengan heran. Mata iblisnya menunjukkan ekspresi bingung. Ghost and Shadow ingin mendekati aura hantu Ghost Lord, namun kekuatan Ghost Lord jauh di atas miliknya, jadi dia tidak bisa mendekat. Dia merenung sejenak dan bertanya, Suara fantasi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki jembatan ketidakberdayaan ke laut mayat kembar? Mengpo selalu bertanggung jawab atas jembatan ketidakberdayaan. Jika saya memperbaikinya, itu akan memakan waktu setidaknya enam jam. Suara fantasi segera berkata. Cepat perbaiki. Muyu melakukan sesuatu pada laut mayat kembar. Ada masalah dengan si kembar. Suara seram raja hantu terdengar dari kabut hantu yang tebal. Ada masalah dengan si kembar. Suara fantasi dan hantu dan bayangan saling memandang dengan kaget. Tanda pisah-tanda pisah. Di dalam laut mayat kembar, Dukemeng sudah cukup terkejut. Muyu sekali lagi benar-benar menghancurkan kembarannya, dan kali ini, itu adalah kembarannya dari gerbang-gerbang neraka. Dari mana datangnya orang yang begitu menakutkan? Pikiran Dukemeng dipenuhi dengan segudang pemikiran. Dia bahkan tidak berani mendekati Muyu, karena takut dia akan langsung dilahap oleh energi spiritual hitam putih di tangan Muyu. Muyu perlahan melahap Ghost Lord Twins. Dia terkejut saat mengetahui bahwa setelah melahap Raja Hantu Kembar, energi spiritual hitam dan putih telah bergabung menjadi satu. Itu sebenarnya telah mengumpulkan energi spiritual murni dalam jumlah yang sangat besar di tangannya. Energi spiritual ini adalah bentuk energi spiritual yang paling primitif, tanpa kotoran apapun. Itu bisa sepenuhnya diserap ke dalam tubuh Muyu untuk memurnikan tubuhnya dan memperkuat budidayanya. Jika dia bisa memurnikan energi spiritual ini, maka Muyu percaya bahwa budidayanya pasti akan naik ke tingkat lain. Tanpa ragu-ragu, Muyu mulai menyerap energi spiritual yang kuat ini ke dalam tubuhnya. Dia mulai mengubahnya menjadi tubuhnya sendiri dan mulai berkultivasi seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Dukemeng melihat bahwa Muyu benar-benar berkultivasi seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan sedikit keanehan melintas di hatinya. Dia memahami identitasnya sendiri. Dia adalah anggota gerbang kehidupan dan kematian. Sama seperti gerbang neraka, dia ditolak oleh semua orang di dunia budidaya. Kerja sama mereka hanya bersifat sementara. Saat kultivasi pemuda ini bangkit kembali, mungkin dia, anggota gerbang kehidupan dan kematian yang kehilangan kedua tangannya, akan tersingkir. Pada saat itu, semudah membalik tangannya agar Muyu membunuhnya. Seribu Dukemeng ragu-ragu, dia bisa membunuh seribu orang untuk mengambil api kehidupan untuk meredam tubuhnya, yang menunjukkan bahwa dia bukanlah orang yang baik hati. Sekarang Muyu sedang berkultivasi di depannya tanpa sedikitpun kewaspadaan. Dalam hal ini, selama dia melakukan intervensi, dia pasti bisa melukai atau bahkan membunuhnya secara serius. Tapi dia juga punya prinsip sendiri dalam melakukan sesuatu. Muyu membantunya menyingkirkan kendali Mengpo, yang merupakan kelahiran kembali baginya. Meskipun dia tidak memiliki hati yang baik, dia adalah orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan. Dia tidak suka berhutang budi pada orang lain. Mata Dukemeng bersinar dengan cahaya aneh, lalu dia mendengus dingin, berjalan ke samping dan duduk lagi. Muyu telah dilindungi oleh kekuatan roh biru yang agum dan kuat. Jika dibandingkan dengan air, dia awalnya hanya mengeluarkan setetes air dari tubuhnya dan membongkarnya menjadi kekuatan roh hitam dan putih, tapi setelah menelan si kembar raja hantu yang setengah langkah ke tahap daceng, setetes air ini memiliki menjadi kolam yang sangat besar. Muyu setara dengan menyempurnakan esensi seorang master yang setengah langkah ke tahap daceng menjadi kekuatan roh murni untuk budidaya. Dia duduk di udara, dan meridian di tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan roh yang agung. Kekuatan roh ini membuat tubuhnya penuh kekuatan dalam sekejap, dan kekuatan roh yang telah dikonsumsi telah pulih sepenuhnya. Satu jam kemudian, budidaya lapisan kelima tahap kesengsaraan menyeberang-menyebar dari tubuhnya dan tersapu, membuat semua mayat bergetar. Hai, sayangnya saya hanya meningkatkan satu lapisan. Muyu menyentuh dagunya dan menghela nafas. Jika orang tahu apa yang dia pikirkan, mereka pasti sudah memarahinya. Bagaimana kekuatan tahap crossing kesengsaraan bisa begitu mudah ditingkatkan? Orang ini adalah contoh tipikal dalam memanfaatkan orang lain. Namun kenyataannya, hal semacam ini normal bagi Muyu, karena fisik abnormal dari lima elemennya adalah kayu dan tidak memiliki empat atribut, tidak ada hambatan untuk berkultivasi. Dao Surgawi punya rencananya sendiri. Muyu memiliki fisik yang kuat untuk berkultivasi, jadi dia ditakdirkan untuk mati muda. Ada untung dan rugi. Dia cukup beruntung dipilih oleh Gaumang untuk bertahan hidup. Adipati Meng memandang Muyu dengan heran. Melihat budidaya Muyu meroket setelah menelan si kembar raja hantu, hatinya sudah dilanda badai. Dia sudah cukup takut dengan dua kata, Muyu, di dalam hatinya. Orang macam apa ini? Bagaimana bisa ada orang yang begitu mengerikan di dunia kultivasi? Muyu merenung sejenak dan mulai melahapnya lagi. Dia dengan hati-hati menghabiskan satu jam untuk melahap kembaran crossing calamity stage lainnya dan mengubahnya menjadi kumpulan kekuatan spiritual murni. Di sini, Muyu membungkus kekuatan roh halus dalam pola formasi dan menyerahkannya kepada Duke Meng. Adipati Meng tercengang. Dia melihat kekuatan roh agung dengan tidak percaya. Di dunia kultivasi, kekuatan roh adalah hal paling mendasar bagi setiap orang untuk meningkatkan kultivasi mereka, bahkan orang-orang dari sekte hidup dan mati pun tidak terkecuali. Di masa lalu, ada areh hantu yinki di sini, jadi dia tidak bisa melakukan apapun terhadap mayat-mayat ini. Tapi Muyu menggunakan metode yang ampuh untuk memurnikan mayat dan ingin memberikannya padanya. Duke Meng bertanya dengan curiga, apakah Anda benar-benar bersedia memberikan kekuatan roh murni ini kepada saya? Jika dia bisa menyempurnakan kekuatan roh ini, dia pasti bisa memulihkan kerugian beberapa dekade terakhir. Ini adalah harta karun yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Dia tidak menyangka Muyu bersedia memberikannya. Muyu berkata dengan acuh tak acuh, ada apa? Apakah ini aneh? Wajah Adipati Meng muram, lalu dia berkata, kamu tahu, aku hampir ingin membunuhmu karena kupikir kamu akan membunuhku setelah ini. Muyu bertanya dengan tenang, lalu kenapa kamu tidak melakukannya? Wajah Duke Meng membeku, dan dia mendengus keras. Dia tidak ingin mengutarakan pikirannya. Aku tahu kamu bukan orang seperti itu. Muyu tersenyum. Kau begitu percaya padaku, saya anggota sekte hidup dan mati, iblis yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Duke Meng mengerutkan kening. Terus, karena kamu mengambil risiko untuk memberiku api kehidupan, mengapa aku tidak mempercayaimu? Kepercayaan diberikan satu sama lain. Jika Anda tidak mempercayai seseorang, mengapa Anda meminta orang lain untuk mempercayai Anda? Muyu memandang masalah ini dengan sangat enteng. Pada akhirnya, itu karena Duke Meng menyelamatkan nyawanya ketika dia kembali ke masa lalu. Dia membantu Adipati Meng melarikan diri, dan Adipati Meng membantu Muyu melarikan diri dari gerbang neraka, jadi Muyu berpikir bahwa orang ini layak dipercaya. Duke Meng berkata dengan dingin, saya tidak suka kata percaya, saya hanya tidak suka membalas kebaikan dengan permusuhan. Jika bukan karena kepercayaan, dia tidak akan terjebak di tempat gelap ini oleh Meng Po selama beberapa dekade, jadi dia membenci apa yang disebut kepercayaan ini. Namun, kepercayaan yang diberikan Muyu padanya membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Singkatnya, jika kita ingin pergi dari sini, kita harus saling membantu. Kamu harus memulihkan energi spiritualmu yang hilang, lalu kita bisa menangani orang-orang dari gerbang neraka bersama-sama. Muyu berkata dengan sederhana. Duke Meng ragu-ragu sejenak, lalu aura hijau tua keluar dari tubuhnya dan menerima energi spiritual yang diberikan Muyu padanya. Hal semacam ini terlalu menggoda, dan dia tidak bisa menolak. Muyu melihat kelima mayat crossing calamity stage yang tersisa lagi. Dia tahu bahwa raja hantu dan yang lainnya pasti menunggu di luar. Meskipun Muyu bisa menghancurkan tubuh asli si kembar, orang-orang crossing calamity stage di gerbang neraka bukanlah orang Jepang yang lemah. Tidak masuk akal jika mereka dibunuh dengan muda oleh saudara kembarnya sendiri. Paling-paling, orang-orang Jepang tua ini akan kehilangan setengah dari kekuatan tempur mereka. Kehilangan setengah dari kekuatan tempur mereka masih sangat kuat bagi Muyu. Dia membutuhkan bantuan Duke Meng. Muyu menghabiskan beberapa jam lagi untuk menyempurnakan sisa mayat crossing calamity stage menjadi energi spiritual murni. Namun, dia tidak berencana menggunakan energi spiritual ini secara langsung untuk berkultivasi, karena ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan. Dia mengumpulkan semua energi spiritual dan menggambar arai pengumpulan roh. Dia menyegel semua energi spiritual dan meninggalkannya untuk digunakan orang lain di masa depan. Jika dia ingin bertarung melawan istana tiga kali lipat, dia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Saat ini, dia kekurangan tenaga. Suge Xiaosheng baru saja melangkah ke tahap crossing calamity. Sebagai master formasi, kekuatan tempurnya sangat kuat. Dia perlu meningkatkan budidayanya sesegera mungkin. Selain Suge Xiaosheng, ada juga Tianran. Jika Tianran dapat memurnikan energi spiritual, dia akan mendapat banyak manfaat. Duke Meng juga telah sepenuhnya menyerap energi spiritual yang diberikan Muyu padanya. Namun, dia masih kekurangan lengan dan jiwa, jadi sulit baginya untuk menggunakan kekuatan aslinya. Aku sudah membunuh Mengpo. Di mana kamu akan menemukan saudara kembarnya. Kalian orang-orang dari gerbang hidup dan mati juga butuh anak kembarkan. Muyu bertanya. Duke Meng diam-diam terbang ke sudut laut mayat kembar dan menghilang ke dalam tumpukan mayat. Setelah beberapa saat, dia muncul kembali. Kali ini, ada mayat tampak suram mengikuti di belakangnya. Tidak ada budidaya. Muyu memandangi mayat itu dengan kaget. Mayat ini tidak memiliki aura budidaya apapun. Jelas sekali bahwa dia berada di luar gerbang neraka dan seharusnya sudah mati. Duke Meng berkata, ada banyak sekali mayat di sini. Di antara mereka, aku menemukan mayat yang memenuhi semua persyaratan untuk menjadi saudara kembarku. Karena si kembar yang berkultivasi dikendalikan oleh orang lain, saya tidak bisa memperbaikinya. Oleh karena itu, saya hanya dapat menemukan satu orang tanpa kultivasi untuk membodohi wanita tua yang kejam itu. Selama beberapa tahun terakhir, saya telah menggunakan energi yin di sini untuk mengolahnya. Selama aku mengeluarkannya, aku akan bisa mendapatkan tangan dan jiwaku kembali. Dengan energi spiritual yang baru saja Anda berikan kepada saya, saya akan dapat memulihkan kultivasi saya dengan cepat. Muyu mengangguk sambil berpikir. Dia kemudian bertanya, kamu memiliki api kehidupan di tubuhmu, jadi itu termasuk dalam atribut yang... Si kembar termasuk dalam atribut yin. Inikah sebabnya kamu bersama Meng Po? Benar. Hanya dengan menggabungkan yin dan yang aku bisa melepaskan kekuatan yang lebih besar. Duke Meng tidak menyembunyikan apapun. Muyu menatap langit yang suram. Laut mayat kembar tertutup kabut hantu yang kabur. Dia tidak tahu seberapa tinggi itu. Adipati Meng terdiam beberapa saat. Lalu ia berkata, batas hantu laut mayat kembar mempunyai batas. Letaknya 10.000 meter di atas kita. Kamu bisa mencoba menggunakan energi spiritualmu untuk mencairkan batas ini. Jika kamu bisa, maka kita akan bisa melarikan diri. Kalau begitu, itu sederhana. Muyu belum menemukan apapun yang tidak dapat dilakukan oleh energi spiritual hitam dan putih. Setelah menyempurnakan semua mayat si kembar tahap melewati kesengsaraan di gerbang neraka, dia memiliki kontrol yang lebih baik atas energi spiritualnya. Selama dia tidak diganggu saat memisahkan energi spiritual hitam dan putih, tidak akan ada masalah. Dia dan Duke Meng melompat tinggi ke udara dan menuju batas-batas hantu. Tanda pisah-tanda pisah. Di jembatan ketidakberdayaan, wajah raja hantu begitu muram hingga air bisa keluar dari sana. Kembarannya telah lepas dari kendalinya. Baginya, ini adalah masalah hidup dan mati. Ini karena kekuatan si kembar sama dengan miliknya. Jika bukan karena dia lebih kuat dan membunuh si kembar di saat kritis, dialah yang akan mati. Setelah aku menangkap orang yang memasuki laut mayat kembar, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Raja hantu mengertakan gigi dan berkata dengan suara yang sangat dingin. Sekarang dia telah kehilangan saudara kembarnya, itu setara dengan kehilangan tangan orang-orang di gerbang neraka. Meskipun dia masih memiliki kekuatannya, ketika menghadapi kultifator dari alam yang sama dengannya, keuntungan memiliki anak kembar telah hilang. Dia masih dalam tahap akhir pemulihan. Untuk mencegah si kembar menyakitinya, dia hanya bisa membunuh mereka. Namun, si kembar mempunyai hubungan dekat dengan tubuhnya. Setelah membunuh jiwa si kembar, dia juga menderita luka berat. Saat ini, dia hanya bisa menampilkan kekuatan seorang kultifator tahap kesengsaraan melewati tahap ke-8. Bukan hanya dia. Ghost and Shadow dan Pantasy Sound juga terjerat oleh si kembar. Mereka juga duduk bersila di samping dan terlibat dalam pertarungan sulit dengan si kembar. Bagi orang-orang di gerbang iblis, melawan si kembar seperti melawan versi lain dari diri mereka sendiri. Ini karena semua metode budidaya si kembar sama dengan milik mereka. Ingin mengalahkan mereka dengan mudah adalah hal yang sangat sulit. Pantasy Sound awalnya akan memperbaiki jalan menuju laut mayat kembar. Namun, di tengah jalan, si kembar mulai melawan dan dia tidak punya pilihan selain berhenti. Jadi, lorong itu belum diperbaiki. Jika jalur antara jembatan ketidakberdayaan dan laut mayat kembar tidak diperbaiki, maka perbaikannya hanya akan dilakukan di awal bulan. Saat ini, masih ada banyak hari hingga awal bulan. Tunggu sampai aku pulih. Aku pasti akan membunuhmu menuju laut mayat kembar dan membunuhmu. Raja Hantu meraung dengan marah. Namun, suara dingin bergema di sekitar. Terima kasih. 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 Terima kasih.